dan juga Pak Karla yang telah menjadi narasumber dalam acara ini dan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan rancar dan sukses Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Nita atas sambutannya semoga dengan acara ini kita termotivasi untuk menulis ya karena pustakawan itu memang seringkali disebut seperti tikus mati dalam lindung padi jadi bekerja dan berada di lingkungan informasi yang kaya sekali tapi justru kesulitan untuk menulis jadi agak-agak iron memang baik acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua alumni persaluni yang akan disampaikan oleh Ibu Lolita silahkan Ibu Loli Terima kasih Pak Karla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Perkenalkan saya Lolita Sari Kebetulan saya saat ini sebagai ketua persaluni Persaluni itu adalah persadaraan yang memperkustakaan Yasi yang dibentuk baru berbapak sudah lama sih sebenarnya tetapi persaluni ini merupakan perubahan nama dari Ikalipsi Ikatan Ikatan alumni memperkustakaan Sebelumnya saya sahabat dulu yang terhormat Pak Brody yang memperkustakaan Ibu Nita Bismiati Alhamdulillah telah hadir bergabung bersama kami dan kemudian terima kasih kepada para narasumber Bang Fuadi dan Kak Terlang Amelia luar biasa untuk apa ya untuk acara kali ini yang ketiga kali mohon maaf mohon maaf banget karena yang ini mungkin kurang kurang maksimal dalam dalam apa ya dalam menyelenggarakannya karena mungkin karena kurang waktu dan sebagainya dan namun tidak tidak apa ya tidak tidak mengurangi untuk kita berbagi pengetahuan dan terima kasih juga kepada para peserta di seluruh Indonesia saya rasa peserta mungkin ada guru mungkin ada dosen mungkin itu dari saya semoga ilmu ini yang apa ya yang bagaimana kita menulis dan bagaimana kita untuk menerbitkannya semoga kita juga tidak hanya apa ya hanya untuk mendengarkan saja tetapi nanti insyaallah juga nanti akan diterbitkan ya dengan menerbitkan buku-buku yang insyaallah berkualitas mungkin itu oh ya sebelumnya mungkin sebelumnya saya informasikan bahwa insyaallah dengan terselenggarannya acara ini kami persalini akan menerbitkan sebuah buku yaitu tentang pengalaman-pengalaman para pustakawan alumni khususnya tidak juga ilmiah mungkin semi-ilmiah maka itu acara ini diselenggarakan dan acara ini juga bukan hanya sebetas untuk mencari kum saja atau apa tetapi ingin memahami bagaimana sih cara menulis dan bagaimana sih cara menerbitkan sebuah buku mungkin itu terima kasih dari saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan-kesalahan dan mungkin jika kesalahan perkataan dan membutuhkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Lolita Sari baiklah Bapak Ibu para peserta webinar ini jumlahnya berapa nih ada 400 ya 410 itu jadi kayaknya seluruh alumni ini RC ini bergabung pagi ini keren banget deh baik berikutnya kita akan masuk ke acara inti kita akan mendengarkan novelist kita yang keren Mas Ahmad Fuwadi Uda dan Nenggelis Karla Amelia nah acara ini akan dipandu oleh Bapak Moderator kita Bapak Mustajab apakah beliau sudah join karena kalau Moderator tidak join lalu siapakah yang akan memandu acara Bapak Mustajab sudah hadir kah sudah Alhamdulillah dari tadi ditungguin atau Bapak macet di mana coba baik Pak acara saya serahkan kepada Pak Mustajab Bapak Moderator silahkan dipandu saya ngikutin saya ini pustakaun yang sangat disiplin kebetulannya jadi saya ngikutin rundown Pak jadi Pak Mustajab akan memandu acara ini sampai jam 12.20 lalu nanti akan langsung ditutup oleh Bapak Pak Muji lagi untuk mimpin doa begitu ya Bapak kita sepakat dulu terus siap siap mantap baik dengan demikian tugas saya sebagai MC tamu di acara ini saya terima kasih sekali telah diperkenankan untuk join acara ini karena saya sendiri bukan alumni sebetulnya jadi saya kayak bintang tamu di acara ini ya Bapak Ibu terima kasih sekali diajak join bergabung dan saya akan nguping sampai akhir selesai karena saya ngakuan banget dengan dua narasumber ini sekali lagi terima kasih acara saya serahkan kepada Bapak Moderator silahkan diambil Alibaba terima kasih terima kasih Mbak Clara baiklah cek cek dulu suara saya ada enggak ini suara saya bisa dimonitor bisa bisa baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi dan salam untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Mishyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbiyah jama'i nama ba'du yang Saya Banggakan yang saya hormati Kedua narasumber kita Guru kita tentunya Di pagi hari ini sampai siang nanti Mr. Ahmad Fuadi ya Dan Mbak Carla Amelia Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Semoga nanti Ilmunya betul-betul diikhlasin Untuk kita semua sehingga kita bisa Mendapatkan ilmu dari kedua Beliau ini Yang Juga sangat kami Hormati para guru-guru Kami yang ada di sini Di Acara webinar pada Siang hari ini Khusus Bapak Fuadi Monir Kemudian Ibu Siti Kemudian ada Ibu Nita tadi Dan semuanya deh Yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu tentunya Dan juga yang Saya banggakan Segenap Alumni Yarsif Yang pada saat ini tergabung Di Persaluni ya Dan sudah hadir semuanya Ada sekitar 400 lebih ini Luar biasa ini Semoga nanti Pergerakannya semakin bertambah Bukan semakin berkurang Sampai selesai acara nanti tentunya Dan harapan kami Di acara ini Saya berharap Walaupun tidak semua Nanti ada Poin-poin penting yang bisa ditanyakan Atau disampaikan kepada Kedua narasumber kita Di siang hari ini Dan Tentunya nanti ada Tindak lanjut Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Kita akan Juga akan menerbitkan Buku yang Tentunya tetap dalam arahan Kedua narasumber kita Di Di siang hari ini Baiklah Kita Langsung mulai Atau Mau minum dulu Silahkan Dan Minumnya ya Di tempat masing-masing Tentunya ya Baiklah Untuk efektivitas waktu Saya sebelumnya mohon maaf Kalau datang Terlambat Mbak Loli Karena Madura Jadi Madura Aslinya Madura Pemakasan IIN Madura Yang memang Ya Kalau tidak Cari sinyal ini Nampaknya sinyal Kalau Di rumah Saya Memang Sama sekali Tidak ada Kalau di rumah saya Saya alhamdulillah Husuk beribadah Karena memang Tidak ada sinyal Pak Sehingga Tidak pegang HP Memang gitu Jadi harus Ya harus ke kantor lagi Walaupun hari ini Sabtu Libur Akhirnya Harus Saya berangkat lagi Ke kantor Di hari Sabtu ini Dan alhamdulillah Menjadi dokter Di hari ini Mondok di kantor Baiklah Untuk singkatnya Saya bacakan dulu ini Sekilas CV dari Abang kita ya Abang Fuadi Karena masih muda Kayaknya Dan Ya Lebih tua dari saya lah Beberapa tahun Saya panggil abang Itu ya Beliau Nama lengkap Ahmad Fuadi Insya Allah itu yang diberikan Orang tua beliau Pen name nya Nama penanya Afuadi Lebih disingkat lagi Kemudian pendidikan Kemudian pendidikan Di education Di Royal Holloway University of London Kemudian di George Washington University DC Di Kemudian di Pajajaran University Di Universitas Pajajaran Di National University of Singapore Kemudian di International International Program Di Canada Kemudian Book and publication Ada yang paling Kita kenal ya Bahkan Bahkan filmnya Ada Kita sudah nonton Bersama ini Negeri 5 Menara ini Ini yang Kita mungkin ada Kalau yang Ngefun ini Insya Allah Nontonnya berkali-kali Sudah ini Kemudian ada Ranah 3 3 Warna Rantau Satu Mutiara Rindu Purnama Dari Datuk Ke Sakura Mas Dan kita mungkin Nanti bisa di Share ya Banyak sekali Ini bukunya Sehingga nanti Buku-buku ini Semoga Kita juga bisa Mendapatkan E-booknya Nanti ya Kalau tidak Bisa mendapatkan Manualnya Kemudian Award and Scholarship Banyak sekali juga Ini luar biasa Best fiction Writing Residen Program 2018 Cultural Leader Program Fellow Yuka Alumni Award Banyak sekali Di sini Nanti bisa Dibaca Ini Dan kita Bisa Mendengarkan Langsung Apa yang Disampaikan Oleh Abang Kita Abang Fuadi Kemudian Itu saja Dulu Sekilas Biografi Abang Fuadi Kemudian Ada Ini Dari Narasumber Narasumber Yang kedua Narasumber Kita Yang kedua Ada Mbak Carla Amelia Beliau Beliau Rupanya Sangat Kalau Lihat Dari Usia Sangat Mudah Sekali Ya Ofisnya Juga Sangat Mudah Sekali Kelahiran 94 Ini Seumuran Seumuran Konaan Saya Ini Tapi Luar Biasa Karya Beliau Ini Banyak Sekali Di Banyak Bisa Di Share Ini Mbak Loli Background Komlut Predicate Teacher Training And Biology Education Award Siah Kuala University 2016 TPA 504 Ini Background Sertifikat Kemudian Bentar Bacanya Dari Mana Ini Last Education University Universitas Kuala Banda Aceh Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Biologi 2012 Sampai 2016 Komlut 3,55 Kemudian Work Experience Percetakan Di Penerbit Nah Ini Kemudian Yang Nanti Tentunya Kita Ber Bagi Pengalaman Kita Share Bagaimana Sampai Buku Itu Menjadi Sebuah Buku Yang Diterbitkan Dan Nanti Ada Mungkin Ada Trik Khusus Atau Ada Banyak Ilmu Yang Kita Bisa Share Yang Kita Bisa Dapatkan Dari Kakak Carla Amelia Ini Baiklah Kita Sudah Sangat Merindukan Kedua Sumber Kita Ini Untuk Menyampaikan Ide-ide Segarnya Untuk Kita Semua Silakan Dimulai Dari Abang Ahmad Faddi Silakan Waktu Disilakan Abang Faddi Terima kasih Sampai Jam Berapa Kalau Untuk Saya Berapa Menit Sebenarnya Inginnya Seharian Salahnya Kemarin Saya Bila Saya Bila Waktu Sekitar Sampai Jam 10 30 Jadi Waktu Kita Mungkin Kurang Dari Satu Jam Mungkin Tanya Jawabnya Ada Disini Juga Sekalian Baiklah Baiklah Silakan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat Bapak Bapak Ibu Ibu Semua Dari Segala Penjuru Indonesia Saya Lihat Mulai Dari Pamekasan Sampai Ke Aceh Mungkin Ada Di Luar Negeri Juga Hari Ini Saya Diminta Untuk Bicara Tentang Menulis Sebetulnya Bapak Dan Ibu Kalau Kita Ngobrol Tentang Menulis Itu Bisa Panjang Seperti Tadi Kata Moderator Seharian Bahkan Saya Punya Kelas Menulis Itu Judulnya Writing From The Heart Itu 6 Kali Pertemuan Dalam 6 Kali Pertemuan Sudah Lumayan Lengkap Tahu Dari Awal Sampai Kemudian Terbit Dengan Keterbatasan Waktu Tentu Kita Mungkin Akan Memilih Mana Starting Point Buat Bapak Dan Ibu Semua Saya Mau Coba Present Ya Saya Coba Oke Bapak Dan Ibu Ada Yang Tahu Cara Mempresent Di Google Meet Ini Bagaimana Cara Naruh Presentasi Kita Saya Biasanya Pakai Zoom Mas Mas Bu Adi Di sebelah Kanan Ada Sebelah Kanan Layar Itu Ada Pilihannya Mana Ada Entire Screen Ada Window Ada Tab Disitu Ada Klik Yang Panah Keatas Presentasikan Sekarang Sudah 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 Pilihan Entire Screen Ada Window Ada Tab Yang Entire Screen Kali Yang Jendela Pak Bang Yang Jendela Oh Yang Window Oke Window Oke Tapi kenapa Keluarnya Cuma Itu Ya Sampai Kita Lihat Keluarnya Malah Ini Lagi Sebentar Kalau Enter Screen Apa PPT Harus Ditampilkan Dulu Baru Nanti Presentasi Sekarang Lalu Nanti Baru Klik Yang Oke Jadi PPT Presentasikan Dulu Oke Saya Coba Oke Oke Window Ya Tetap Tidak Keluar Oke Kayaknya Saya Tidak Bisa Ini Atau Mungkin Mas Kuwadi Coba Kirimkan File-nya Bayi WA Kepada Ibu Lolita Lalu Minta Tolong Lolita Atau Mbak Carla Yang Lebih Ini Terbiasa Untuk Share Screen Begitukah Ini File-nya Gede Dengan Video Jadi Atau Gini Aja Karena Ini Intinya Poin-poinnya Saya Nggak Terlalu Banyak Nanti Bisa Saya Susulkan Dalam Bentuk Itu Ya Dalam Bentuk PDF Mungkin Saya Kirim Oke Jadi Bapak Dan Ibu Semua Kalau Kita Ngomong Menulis Tadi Seperti Ada Dari Beberapa Sambutan Kita Kalau Ngomong Menulis Itu Sebetulnya Bapak Dan Ibu Semua Itu Sudah Punya Tools Khususnya Pustakawan Saya Sangat Beruntung Selama Kuliah Selama Baik Di Dalam Di Luar Negeri Itu Beruntung Karena Dibantu Pustakawan Kalau Enggak Kelar-kelar Itu Riset Kita Nah Padahal Inti Dari Menulis Salah Satunya Adalah Riset Artinya Bapak Dan Ibu Punya Tools Yang Kadang-kadang Menjadi Masalah Adalah Ketika Tools Itu Mau Digunakan Mau Dipakai Sebagai Bahan Untuk Tulisan Nah Sering Sekali Kadang-kadang Kita Berpikir Aduh Bagaimana Memulainya Bagaimana Membangun Paragraf Bagaimana Membangun Tulisan Nah Begitu Kita Sampai Di Masalah Teknis Itu Terasa Berat Aduh Jadinya Memerlukan Banyak Pemikiran Banyak Cara Dan Itu Membuat Kita Tidak Bebas Menulis Padahal Kalau Dalam Pandangan Saya Menulis Itu Sebaiknya Dengan Pikiran Sebebas Bebas Sesenang Senang Jadi Jangan Ada Mental Block Dulu Nah Kenapa Kita Kadang-kadang Nyampein Mental Block Ketika Mau Menulis Karena Sudah Terlalu Sibuk Dengan Masalah Teknis Menulis Padahal Kalau Menurut Saya Sebelum Menulis Itu Bahkan Sebelum Kita Mengetik Menciptatan Kita Di Buku Kita Ada Proses Menulis Yang Tidak Kalah Penting Bahkan Menurut Saya Sangat Penting Yaitu Menyiapkan Fondasi Menulis Makanya Kalau Saya Bilang Judul Saya Menulis Menulis Dari Hati Itu Artinya Fondasi Utama Menulis Adalah Hati Nah Bagaimana Menyiapkan Fondasi Menulis Dari Hati Ini Nanti Kita Bahas Sedikit Jadi Intinya Bapak Dan Ibu Kalau Sebuah Tulisan Kita Gambarkan Itu Menurut Saya Dia Seperti Sebuah Rumah Nah Sebelum Rumah Dibangun Bapak Dan Ibu Perlu Meretakan Tanahnya Membuat Fondasi Yang Kuat Sampai Bangunan Itu Dia Kuat Berdiri Fondasi Inilah Yang Kadang-kadang Terlewat Kita Terlalu Sibuk Dengan Tiangnya Dengan Dinding Dengan Gorden Dengan Jendela Menjadi Bangunan Tapi Bangunannya Kemudian Tidak Kokoh Karena Fondasinya Kurang Kuat Nah Baik Jadi Itu Inti Dari Yang Nanti Akan Saya Sampaikan Nah Sebelum Kita Masuk Kesana Ada Beberapa Hal Yang Menurut Pengalaman Pribadi Saya Itu Sangat Apa Yang Menginspirasi Saya Untuk Terus Menulis Bapak Dan Ibu Tentu Sudah Biasa Mendengar Bahwa Buku Adalah Jendela Dunia Itu Kadang-kadang Jadi Kiasan Tapi Dalam Kasus Saya Saya Merasakan Dalam Dalam Pengalaman Pribadi Saya Menulis Kemudian Adalah Jendela Dunia Dan Karpet Terbang Kenapa Begitu Dengan Menulis Itu Bapak Dan Ibu Kita Seperti Dapat Keajaiban Keajaiban Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Dapat Sebuah Email Dari Seorang Profesor Namanya Jeff Hadler Dia Kira-kira Bilangnya Mr. Fawadi We would like to invite you to come to our campus Kami mengundang Anda untuk datang ke kampus kami Saya penasaran Kampus Anda itu Dimana Dia bilang kampus kami di University of California di Berkeley Jadi salah satu kampus terbaik di Amerika Saya tanya Anda mengundang saya buat apa Kata dia Just tell your story Jadi Ceritakan aja cerita Anda Cerita yang ada di novel Anda Saya penasaran novel yang mana Ya novel Negeri Lima Menara itu Kata dia Karena kami udah baca versi Inggrisnya The Land of Five Towers Saya tanya lebih lanjut Apa menariknya Cerita anak kampung di Sumatera Lalu dia Masuk pesantren di kampung juga Bertemu dengan kawan-kawannya Dari berbagai daerah di Indonesia Apa menariknya buat Anda Dia bilang Ya itulah menariknya Karena cerita tentang lokalitas Jadi Kekuatan cerita itu Bukan dari Kita keluar entah kemana-mana Kita memikirkan suatu konsep yang jauh dari kita Tapi kekuatan tulisan yang paling kuat itu adalah Yang paling dekat dengan kita Yang paling lokal Nah singkat cerita sebelum Saya terlalu banyak bertanya Karena saya khawatir waktu itu Kalau nanya-nanya terus Nanti gak dikirimin tiket Jadi saya bilang Ya saya siap Dikirimin tiket Saya kemudian terbang ke Ke Berkeley Di sana saya disuruh masuk kelas Ikut ngajar Kasih public lecture Puter film Negeri Lima Menara Yang udah subtitle Dan dia bilang You know what Anda tahu gak Buku Anda sudah kami jadikan Buku wajib Di dua mata kuliah Saya kaget lagi Waduh novel aja Jadi buku wajib Mata kuliahnya apa sih Dia bilang mata kuliahnya Itu di Asian Studies Department Introduction to the Southeast Asian People Jadi ada intro untuk mengenal masyarakat Asia Tenggara Antara lain melalui media novel Media film dan lain-lain Nah bagi saya Untuk beberapa saat itu saya GR banget itu Bapak dan Ibu Waduh novel saya jadi buku wajib di Amerika Kalau besok anak-anak itu ujian Malam-malam dia harus baca Negeri Lima Menara Ngapalin majada-wajada dan lain-lain gitu ya Tapi lama-lama saya sadar Ini saya gak boleh banyak GR sebetulnya Karena saya sadar kemudian Ini bukan karena tulisan saya paling bagus Bukan karena topik saya paling hebat Banyak orang punya topik lebih baik Tulisan lebih baik Bedanya Bapak dan Ibu Ini perlu kita highlight Bedanya saya berkesempatan Dan saya mau menuliskan cerita saya Sementara yang lain yang punya cerita mungkin jauh lebih hebat Yang punya kemampuan lebih hebat Hanya bercerita secara lisan saja Jadi dia tidak kemana-mana itu Jadi tools, konten yang kita punya Cerita yang kita punya gak akan terbang kemana-mana Ya kalau tidak didarakan, tidak dibumikan dalam bentuk sebuah tulisan Nah karena itu Bapak dan Ibu Saya yakin every single of us Setiap kita itu punya cerita kita masing-masing Tuliskan cerita Bapak dan Ibu itu Tuliskan Karena kita gak akan pernah tahu itu akan menerbangkan kita kemana saja Makanya kadang-kadang saya bilang menulis itu Kayak punya karpet terbang pribadi Kayak Aladdin tuh Kita bisa terbang kemana-mana dan kaget-kaget Wah tulisan ini mengantarkan saya kemana-mana Nah artinya juga kalau punya cerita yang hebat hanya dijadikan cerita lisan Dia jadi budaya lisan saja seperti kita zaman dulu tuh Atau kalau jadi budaya lisan ya dia kayak ombak yang besar yang mengerikan Tapi sampai di pantai dia jadi buih yang kemudian hilang Nah Bapak dan Ibu pagi ini kalau kita lupa apa yang saya sampaikan Paling tidak saya ingin memprovokasi Bapak dan Ibu Paling tidak meniatkan Seumur hidup minimal menulis satu buku Nah seumur hidup minimal satu buku Tentu tidak termasuk ya Tidak termasuk buku nikah Tidak termasuk buku tabungan Tidak termasuk juga mungkin skripsi Tapi sesuatu buku Yang benar Bapak dan Ibu bangun dari kesadaran terdalam Saya ingin membuat sebuah legasi Membuat sebuah warisan yang melintas umur saya Menulis itu kan melintas umur Bapak dan Ibu Saya berapa tahun yang lalu Sampai di Cordoba itu di Spanyol Di sana saya ketemu seseorang yang saya sangat kenal Lalu saya foto-foto sama dia Tapi udah foto-foto gitu dia diam aja Kenapa dia diam aja Karena dia udah jadi batu Itu hanya tinggal patung Kenapa saya kenal sekali dengan patung itu Karena dia patung penulis Namanya Aferus mungkin Bapak dan Ibu tahu ya Aferus atau Ibn Rush Seorang filsuf Eropa dari Cordoba Juga ahli fikir Islam Kenapa saya kenal dia? Dia udah meninggal 800 tahun yang lalu Degunya dia udah gak ada lagi Tapi sampai hari ini Bapak dan Ibu Di pesantren seperti gontor dan lain-lain itu Halaman demi halaman kata demi kata Buku dia itu masih dibaca Namanya Bidayatul Mujtahit tebal seperti ini Dan itu akan mengirim kebaikan buat dia Kalau kita percaya amal jariah Itu kebaikan buat dia ketika dia udah tidak ada Terus dapat kiriman itu Paket pahala Sampai hari ini Nah kira-kira kalau kita bayangkan 100 tahun lagi dari sekarang Tahun 2.120 gitu ya Kita sudah tidak ada di dunia ini Kita akan dapat paket pahala gak dari tulisan-tulisan kita Ada legasi kita gak ya berbekas Ada gak yang Kemudian mendapat manfaat dari kita setelah 100 tahun dari sekarang Nah salah satu cara memberi manfaat melintas batas itu ya Menulis Bapak dan Ibu Tulisan kan banyak sekarang ya Yang pasti ini Bapak dan Ibu menurut saya Semua status di sosial media kita itu mungkin masih akan ada Itu 100 tahun lagi menurut saya Itu jejak digital itu kejam Nah jejak digital itu kan kadang-kadang impulsif ya Kita saat itu aja langsung kadang-kadang juga tidak cukup oke Nah bisa gak kita tidak jejak digital saja Tapi jejak buku, jejak tulisan Kemudian bukunya didigitalkan gak masalah Tapi kita mengkonstrak sebuah karya itu Tidak hanya instan dalam bentuk status di Facebook dan lain-lain Nah ukurannya apa? Ukurannya yang menurut saya bisa bermanfaat itu ya Paling tidak orang menjadi lebih baik lah Dengan berbagai cara ketika membaca tulisan kita Nah itu Bapak dan Ibu saya menjadi provokator pada pagi ini Setiap kita kita niatkan minimal punya satu buku Untuk punya legasi untuk warisan Nah lalu kita balik tentang menulis Bagaimana kemudian menulis itu Apakah menulis itu sebuah bakat Atau sesuatu yang bisa dipelajari Nah kalau menurut saya nih Bapak dan Ibu Saya sendiri itu gak merasa punya Bakat yang banyak dalam menulis Dalam hal apa? Kadang-kadang saya banding-bandingkan sama teman-teman penulis yang lain Aduh mereka itu begitu gampang ya Membuat tulisan Merangkai tulisan Saya tidak di level yang sangat berbakat Tapi Saya di level yang siap belajar Dan mau belajar dan mau berlatih Dan dengan itu saya mungkin bisa mengejar yang berbakat Sementara kalau Bapak dan Ibu sudah berbakat Itu sudah kelebihan yang luar biasa Nah untuk belajar itulah Bapak dan Ibu seperti hari ini hadir Itu adalah proses dari belajar Tapi belajar menulis itu ya Ya menulis Bapak dan Ibu Membaca dan menulis Kita terlalu banyak berteori ya Lama-lama gak nulis-nulis Saya punya beberapa orang yang saya kenal Hobinya ikut pelatihan menulis Tapi gak pernah menulis Kenapa? Karena merasa belum pede Aduh pengen belajar lagi Belajar lagi Nulis itu ya nulis Makanya ada Ernest Hemingway bilang gini Kira-kira ya Nothing about writing Selain Tidak ada urusan tentang menulis itu Selain duduk Di depan mesin ketik Dan menulis To bleed Bahasanya tu bleed itu sampai berdarah-darah Jadi Dia menulis itu adalah sebuah aksi fisik Kadang-kadang kita berpikir Menulis itu masalah Imajinasi yang hebat Pinter mencari ide Di mana-mana Itu kan baru sampai di level gaib Itu Bapak dan Ibu Ide ada di mana-mana itu Cuma ada berputar di kepala Sebuah tulisan itu menjadi fisik Ya ketika kita Mengetik setiap hurufnya Jadi sangat fisik Karena itu memang aksi Kalau di pesantaran saya itu disebutnya Harik gadak Gerakan jarimu Dan kalau kita menggerakkan jari Kita akan mulai Oke balik sekarang Apa yang saya lakukan dalam menulis Saya melakukan ada Empat langkah Kalau saya sebut ya Empat atau lima langkah Dua langkah adalah Langkah membangun fondasi Tulisan Dua langkah membangun Bangunan tulisan Nah dua langkah fondasi Tulisan ini Diwakilkan oleh Dua pertanyaan besar Bapak dan Ibu Pertanyaan pertama adalah Why? Kenapa kita menulis? Kadangkala kita menulis Karena kewajiban Tadi disebut Dari pengantar Pustakawan untuk naik Jabatan dan tingkat Harus menulis Begitu sudah menjadi keharusan Itu mengurangi Why kita sebetulnya Mengurangi kekuatan Keikhlasan menulis Jadi kalau bisa Kita anggap menulis itu Sebuah misi pribadi Misi dari pedalaman hati kita Jadi Pertanyakanlah pada diri kita sendiri Bahkan sebelum menulis Alasan menulis itu apa sih? Kenapa saya menulis? Now why itunya apa? Nah Apakah akan dapat alasannya? Belum tentu Bapak dan Ibu Kadang-kadang kita terlalu sibuk Dengan melakukan Apa yang ada di depan kita Tanpa berpikir alasan dan niat Tapi Lakukan secara sadar Menurut saya Bertanya secara sadar Ada internal Dialog Dialog internal Ada inner journey Perjalanan ke dalam Ada sebuah Soul searching Untuk mencari Alasan terdalam kita Nulis apa-apa Kadang gak ketemu Kadang ketemu Tapi If you keep asking Kalau terus bertanya Nanti akan ketemu Oh saya nulis itu Buat ini Nah nulis itu Akhirnya tidak Tidak dimulai dari fisik Akhirnya dimulai dari hati Jadi Pertanyakan selalu alasan kita Dan tidak ada yang tahu Alasannya Selain Bapak dan Ibu sendiri Dan Tuhan tentunya ya Jadi kita berani Jujur pada diri kita Nulis buat apa? Ah saya nulis buat Perseratan Saya nulis buat Mengimpress Saya nulis buat Ini Buat itu Apapun itu Alasan menurut saya Valid Tapi Semakin Alasan itu Tinggi Nilainya Semakin kuat Energi menuliskan Jadi cari Mungkin higher purpose-nya ya Untuk apa Nulis itu Dan ketika Why-nya jelas Nah why-nya jelas Itu Menulis itu Energinya kuat Bapak dan Ibu Nulisnya juga asik Nah Itu pertama menurut saya Dan itu bisa dilakukan Kapan saja Mempertanyakan diri kita Bagaimana Kalau belum jelas Jawapan why-nya Ya gak berhenti juga nulis Tetap nulis Keep writing aja Sambil terus Mencari Mencari alasan Suatu ketika Kalau itu bertemu Dengan alasan terbaik Wah itu menulisnya Asik Seru Menulis itu bahkan Sesuatu yang ditunggu-tunggu Nah Saya gak tahu Mungkin Bapak dan Ibu Disini ada yang Sangat berdedikasi Pada pekerjaannya Sehingga Hari Senin itu Gak bisa menunggu Ditunggu-tunggu hari Senin Untuk bisa masuk kerja Gitu ya Ada gak sih Good to be true Apa enggak Nah kira-kira Pikilah menulis itu Seperti itu Sesuatu Aduh Saya penasaran nih Pengen segera Gitu ya Oke That's the first question Why Mencari fondasi Yang kedua Pertanyaan kedua itu adalah What Apa Bapak dan Ibu Misalnya sudah menemukan alasan Saya punya alasan Menulis yang sangat private Yang sangat pribadi Saya akan pegang ini Tapi nulis apa Nah Menulis yang Paling Asik Dan paling kuat Itu menurut saya Adalah Menulis sesuatu Topik Yang paling dekat Dengan hati kita Nah Ini saya bilang Dekat dengan hati Untuk membedakan Dengan dekat dengan kepala Kalau dekat dengan kepala Dan logika saja Dia bisa jadi Karya ilmiah yang bagus Bapak dan Ibu Tapi kalau kita Kombinasikan Dekat dengan hati Dia bisa menjadi karya Yang tidak hanya Menginformasikan Yang tidak hanya Menerangkan Tapi karya yang Menyentuh Karya yang Menggerakkan Karya yang Meninspirasi Jadi kalau kita Bikin Batas imajiner Yang kepala Adalah untuk berpikir Yang hati Adalah untuk merasakan Nah untuk bisa Topik yang bisa Sampai menyentuh hati Pembaca Kita cari topik Yang juga menyentuh hati kita Yang memang Konek dengan hati kita Yang Membuat kita Apa ya Gregetan Pokoknya Ini paling Cocok dengan jiwa saya Nah Topik apa itu Sekali lagi Ini adalah Pertanyaan ke dalam Inner journey lagi Bapak dan Ibu Silahkan Melakukan perjalanan ini Ah itu kan gampang Yang paling dekat dengan saya Kerjaan saya Belum tentu Bapak dan Ibu Ada orang kerja Ya karena harus kerja Tapi yang dipikirkannya Bukan pekerjaan Ada sesuatu Topik yang lebih Daripada itu Nah Coba cari itu Kalau teman-teman Atau Bapak dan Ibu Ketemu topik itu Suatu yang sangat Dekat dengan hati Yang membuat kita Gregetan Yang membuat kita Apa ya Gak pernah capek Ngomongin topik ini Pokoknya disuruh Ngomongin topik itu Kita siap Tiga hari tiga malam Ngomongin itu Sampai yang dengarnya Minta ampun Udah jangan ngomong itu Lagi bosan Nah Apa topik Yang kita gak pernah Bosan Ngomongnya Karena kadang Nothing to do Dengan pekerjaan Dengan kuliah Mungkin Bapak dan Ibu Itu pustakawan Sehari-hari Tapi sebetulnya Deep inside you Itu passionnya Bukan tentang Pengelolaan informasi Dan data Jangan-jangan Deep inside itu Tentang Peternakan Siapa tahu Tentang seni Tentang memasak Misalnya Nah Itu yang kita cari Topik yang Deep down Ada di hati kita Yang selama ini Sangat dekat Tapi kadang-kadang Kita lupakan Karena kesibukan Saya hari-hari Jadi ukurannya adalah Sesuatu yang kita Paling riang gembira Membicarakan Yang kita paling Senang hati Bercerita tentang itu Yang paling Kita Gak sabar Menunggu besok Untuk melakukan itu lagi Nah Itu kalau Bapak dan Ibu Ketemu topik itu Itu nulis asik banget Tau-tau udah habis Aduh Ini udah malam Ini saya harus tidur Besok ngantor Padahal masih asik Nih gitu ya Yaudah tidur dulu Nah itu yang saya lakukan Dulu waktu saya nulis Negeri Lima Menara Saya sebelum mengantor Bapak dan Ibu Habis subuh gitu ya Menyiapkan diri Menulis Ya setengah jam Satu jam Tau-tau udah Waduh jam kantor Kantor gitu ya Nanti di kantor Jam makan siang Kadang-kadang saya Saya punya waktu Seperempat jam Saya tulisin lagi Kenapa saya gitu Karena memang topiknya Saya senang Nanti malam pulang kerja Udah capek Tapi kayaknya masih penasaran Nulis lagi Dan Kalau udah dalam Apa ya Level menulis Yang connect Seperti itu Menulis menjadi Sangat menyenangkan Nah mungkin Bapak dan Ibu Bertanya Apa why saya Why saya itu Sebuah perjalanan Yang gak langsung ketemu juga Jadi saya mempertanyakan Diri saya waktu itu Saya waktu itu udah Apa namanya Udah Udah Dapat apa yang Saya impikan lah Waktu itu Dulu kan pengennya Sekolah ke luar negeri Tapi gak punya uang Ya dapat Biasiswa Udah pulang Dari Amerika Dari Inggris Bekerja di tempat yang Sangat nyaman Gaji bagus Bahkan pernah gaji dolar Segala macam Pokoknya hidup saya nyaman lah Gitu ya Tapi di tengah kenyamanan Saya gak nyaman Bapak dan Ibu Nah ini Anehnya Tengah nyaman Tapi gak nyaman Saya mempertanyakan Terus hidup ini apa gitu Masa nyaman-nyaman Gini aja gitu Karena dulu diajarin Ini di pesantren Kalian itu kan manusia Ya bukan Bukan hewan Kata kira saya Kalau hewan itu Memang mencari Kesenangan aja Seperti burung Misalnya ya Pagi bernyanyi-nyanyi Agak siang dikit Cari makan Lalu siang dikit Bangun sarang Siang dikit Punya Apa namanya Punya pasangan Dan kemudian Sore Bahagia lagi Nyanyi-nyanyi lagi Mereka punya lengkap Tuh Makan Sarang Pasangan Anak gitu ya Dan itulah Hewan Kata Tapi kan kalian manusia Manusia itu Bukan membahagiakan diri sendiri Tapi kalau bisa Dia membagi Kebahagiaannya Ke orang lain Ada hadis nabi itu Khairun nas Anfa'ahum linnas Sebaik-baiknya manusia Yang bermanfaat Buat orang lain Nah inilah yang sering Apa ya Mengetok-netok Otak saya di dalam Iya ya Apa yang bisa saya lakukan Nyaman-nyaman gini aja Ini bukan Bukan misi manusia Nah akhirnya saya ketemu Mungkin saya bisa Berbagi Dengan cara saya Ya cara saya Kebetulan dengan menulis Jadi tiap orang kan Punya caranya Bapak dan ibu Misalnya Membagi kemanfaat Dengan membantu Pengayaan informasi Pengolahan informasi Membantu para Mahasiswa dan lain-lain Dengan riset Nah saya waktu itu apa Saya pikir saya Mungkin menulis Jadi ada proses gitu ya Sampai akhirnya saya menemukan Why saya adalah Seperti Nasihat kiai saya itu Berbagi dengan cara saya Khairun nas Anfum linnas Lalu Saya apa Apa topik yang sangat Membekas di hati saya Topik yang sangat Membekas di hati saya adalah Cerita saya Tinggal di pesantren Empat tahun Di gontor Kenapa itu membekas Karena cerita awalnya kan Dramatis gitu Bapak dan ibu Mungkin yang udah baca Negeri Lima Menara Atau Nonton filmnya Agak mirip-mirip lah Karena itu cerita Diilami apa yang saya elami Tapi ditambah novel Fiksi ya Jadi saya disuruh Dipaksa sama ibu saya Masuk pesantren Saya gak mau masuk pesantren Saya mau masuknya SMA Cerita-cerita Cerita zaman dulu itu Kita Anak-anak kampung Kan cita-citanya Mau jadi Habibie Making jadi Habibie Kita kadang-kadang Gak sadar Itu Habibie itu Bukan profesi Tapi seorang manusia Dia akan pikir Mau jadi Habibie Kadang-kadang pikir itu Profesi atau apa Nah Ibu saya Menurut saya Masuk pesantren Saya gak mau Umur 15 tahun itu Sampai kemudian Akhirnya saya terpaksa Berangkat Ke pesantren Karena Di Minang itu kan Susah juga melawan ibu ya Khususnya di Minang Kalau menurut saya Karena ada Ada brainwash Ada cuci otak Dari kecil Dengan cerita Melin kundang Kalau melawan sama ibu Kamu jadi batu Ngeri banget itu Apalagi jadi batu akik Dipoles tiap hari Akhirnya saya udah Berangkat aja lah Pesantren Tapi kehidupan di pesantren 4 tahun Yang awalnya terpaksa Itu lama-lama Mengubah cara pandang saya Mengubah worldview saya Dan menurut saya Itu pengalaman Paling berkesan Seumur hidup Bahkan sampai sekarang Kalau ditanya Apa proses pendidikan Paling berkesan bagi saya Ya Bagi pesantren Dan baru saya Semakin sadari Setelah keluar pesantren Dan saya siap bercerita Tentang kehidupan pesantren Itu berhari-hari Tanpa capek Karena saking berkesannya Itu istri saya itu Udah kenyang saya ceritain Tentang pesantren Tapi untung dia senang ya Karena dia Bagi dia pesantren itu kok aneh Dia anak Jakarta Bingung aja Dia lihat Oh pesantren itu kayak gitu Kayak gitu ya Nah Jadi ketemu Untuk Bapak dan Ibu Why-nya ada Why-nya itu kan Apa namanya Sebuah misi hidup What-nya sebuah Apa yang saya alami Dan sangat membekas Jadi prosesnya Menulisnya asli Nah Mungkin Bapak Ibu Bisa mencoba Proses itu ya Why masing-masing Silahkan dicari What masing-masing Silahkan dicari Itulah fondasi Fondasi hati Semuanya berhubungan Dengan hati ya Dengan pedalaman diri kita Jadi menulis akhirnya Menurut saya adalah Menyelam ke dalam diri Dulu Baru kemudian kita Keluar Membawa inti Pati dari hati kita itu Nah Di titik itu Itu fondasi Nah setelah itu Baru kita membangun tulisan Bapak dan Ibu Nah tulisan ini Kalau dalam proses Bertanya saya itu Bertanyaannya adalah How Bagaimana menuliskan Nah menuliskan itu Teknikal menurut saya Begitu dia udah masuk Teknikal Itu bisa diulang Bisa dipelajari Bisa dipraktekkan Tanpa pusing-pusing Sebetulnya Bapak dan Ibu Baca buku teknik menulis Udah praktekin aja Bisa Bapak dan Ibu Ikut kelas menulis Dipraktekin bisa Gitu ya Cuma kalau hanya Mempraktekkan teknik saja Itu sangat teknikal Dan dia menjadi Kering Biasanya Tulisannya bagus Tapi kok gak ada getarannya ya Tulisannya padahal indah nih Tapi kok gak berkesan ya Itu ada kemungkinan Kita terlalu fokus pada teknis Kita lupa pada Fondasi tadi Jadi isilah Teknik menulis Bapak dan Ibu Dengan fondasi yang juga kuat Nah Oke How ini kita Bisa sangat panjang Tapi intinya ini Bisa dilakukan mandiri ya Belajar teknik menulis Dan lain-lain Di antara semua itu Menurut saya Yang perlu kita bangun Dalam teknik menulis Adalah Menambah Atau membiasakan Budaya riset Yang kuat Tentu bagi Bapak dan Ibu Pustakawan Tidak aneh ya Tentang riset ya Tapi riset ini Tetap Menurut saya Perlu diulang-ulang ya Tidak hanya riset Di Perpustakaan Tapi bisa riset Yang sangat lebih luas Saya Pernah bertanya Pada seorang penyair Namanya Jokowi Nurbo Mungkin ada yang kenal Dia terkenal sekali ya Syairnya Puisinya bagus-bagus Pendek tapi kuat Saya pernah nanya Waktu itu di Bali Mas Jokpin Ini Puisi ini gimana Bikinnya Saya gak bisa bikin puisi Oh puisi itu Oh saya riset dulu Saya melakukan ini dulu Jadi sebuah Puisi yang pendek pun Melalui sebuah riset Yang dalam Apalagi sebuah Prosa Apalagi sebuah karya ilmiah Dan lain-lain Nah Saya mau cerita riset saya Negeri Lima Menara itu Cerita Saya tulis tahun 2007 2008 Terlebih 2009 Di inspirasi Cerita saya Waktu usia belasan tahun Jadi itu kejadian Sudah berlangsung 20 tahun Setelah itu terjadi Baru saya menulis Nah Apa riset yang bisa Saya lakukan Pertama saya Ke perpustakaan Dan Ke toko buku Saya mencari Buku-buku yang bercerita Tentang Kehidupan di asrama Atau di pesantren Nah Bapak dan Ibu Zaman itu Saya gak ketemu Itu ada novel Indonesia Yang bercerita Tentang Pesantren Paling tidak Paling tidak saya gak ketemu Yang saya Saya langsung cocok Nah saya yang dimana ya Yaudah saya cari Sekarang yang berbahasa Inggris Akhirnya Nah di waktu itulah Ketemu ada Tom Brown School Days Itu cerita Asrama di Inggris Abad ke-19 Ada Mallory Towers Mungkin Bapak Dede Wood Juga tahu ya Ini Blyton Ada Bahkan ketemu Harry Potter Harry Potter itu paling dekat Dengan pesantren saya Bedanya dia sihir Dia apa Potranus dan Alakazam Kalau kita Manjada-wajada Allah wakbar misalnya Dia punya Apa namanya Dumbledore Kita punya Kiai Rais Jadi itu Dan saya baca itu Itu bagian dari riset saya Membuat saya Punya Referensi Bagaimana orang bercerita Topik ini Dengan Sudut pandang mereka Masing-masing Bagaimana J.K. Rowling Bercerita tentang Anak-anak yang ada Di asrama Tom Brown School Day Bagaimana Mallory Towers Bagaimana Saya bagaimana Nah kombinasi-kombinasi Itu memperkuat Cara pendekatan kita Kepada Sebuah cerita Nah lalu Itu kan baru Cara bercerita Dengan membaca banyak Itu kan Punya referensi Tapi kontennya Gimana Yang saya lakukan Bapak dan Ibu Saya pulang kampung Pulang kampung Kepada Ketemu dengan Ibu saya Saya bilang Saya mengulis novel Saya melihat Aduh Ibu saya Ini jangan-jangan Stress Anaknya Disekolahin Ke pesantren Eh pulang-pulang Mau bikin novel Bukannya malah Ngajar-ngaji Ibu saya masuk kamar Waktu itu Saya pikir Aduh Ibu saya Marah gak ya Ternyata Ibu saya Gak marah Beliau Masuk kamar itu Hanya buat Mengambil Setumpuk kertas Setebal ini Kertas 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 tebal itu Ternyata Adalah semua surat Yang saya kirimkan Ke Ibu saya Selama saya Empat tahun Di pesantren Jadi saya Rajin kirim surat lah Ke Ibu Itu surat saya Semakin gencar Ketika kantong tipis Wah Makin gencar Dan itu dikumpulkan Sama Ibu saya Surat saya Dikumpulkan Dan dikasih nomor Nomor satu Sampai nomor sekian Bagi saya Itu riset yang Bahan riset yang luar biasa Saya minta suratnya Saya baca ulang Semua Kegalawan Anak-anak ABG Itu kan saya umur 15 tahun 16 tahun 17 tahun ya Ada di surat itu Saya baca ulang Saya lihat yang Sisi dramatisnya Itu yang saya tarik Menjadi novel Dan Saya juga bongkar Lemari lama Di rumah Mencari buku harian Jadi saya umur 15 tahun Udah nulis buku harian Dan buku harian itu Teratur saya tulis Sampai kalau ditumpuk Setinggi berdiri kali ya Buku-buku harian saya Saya baca ulang Saya kasih post-it Bagian-bagian penting Itu saya tarik Menjadi konten Buat Fiksinya Nah itu yang sangat Personal risetnya Yang Yang Riset yang lain lagi Ya macam-macam Kalau diperpustakan Sudah dijelas ya Kemarin saya Dapat dana riset Dari Residensi penulis Indonesia Untuk riset ke Library of Congress Di DC Dan National Archive Di Virginia Untuk mencari Dokumen Rahasia Diplomatik Amerika Tahun 40-an Dokumen FBI Menteri Kementerian Pertahanan Amerika Yang sudah dibuka Buat publik Karena saya akan menulis novel sejarah Jadi Riset itu Sangat penting Kita bisa Take it for granted Saya pustakaun Sudah biasa riset Tapi riset itu bisa sangat luas sekali Bisa Observasi Bisa wawancara Bisa ngobrol Karena itulah yang Memperkaya Tulisan kita Membuat tekstur tulisan kita Dan membuat tulisan kita Itu believable ya Kalau tulisan itu adalah fiksi Dia kemudian menjadi believable Menjadi tulisan yang seperti nyata Padahal dia fiksi Dan menurut saya itu kekuatan fiksi yang kuat Adalah ketika terasa begitu nyata Atau kalau dia bukan fiksi Terasa Kok bisa Kayak fiktif Begitu ya Itu bisa dibalik juga begitu Kayak bercerita Makanya Kalau Bapak dan Ibu suka Bukan fiksi Coba menulis dengan gaya Jurnalisme sastrawi Cara penulisannya Kita bisa lihat di Buku-buku Malcolm Gladwell Misalnya ya Bisa juga Kalau baca Jurnal Bukan jurnalnya Majalanya itu The New Yorker Kalau di online Di Atlantic Kalau di Bahasa Indonesia itu Dulu ada Majalah Pantau Dicari di Google Masih banyak itu Majalah Pantau Coba lihat Mereka bercerita Bukan fiksi Tapi dengan cara Bercerita fiksi Jadi kita Membaca itu Kayak kita masuk Kedalam film Tapi itu nyata Jadi kayak dokumenter Kemudian Nah Itu juga bagian dari riset Jadi riset itu Menurut saya Sangat luas Cakupannya Dan Semakin banyak Membaca Itu tentu saja Menjadi semakin kuat Tulisan kita Tadi udah berapa Pertanyaan ya Bapak dan Ibu Ingat pertanyaan pertama Tadi Why Lalu What How Nah yang keempat nih Pertanyaan yang keempat Dan keempat adalah When When itu Kapan Kapan Bapak dan Ibu Menulis Ini pertanyaan Esensial Kita ngomongin Menulis Tapi gak nulis-nulis Nah itu gawat Itu ya When itu adalah Ya sekarang aja Kapan nulis Sekarang aja Ya Ya sekarang Gak usah ditunggu-tunggu lagi Hari ini Misalnya ya Kalau Belum jelas Mau nulis apa Nulis-nulis aja Kalau kita menulis sesuatu itu Nanti malah dia Menjadi sesuatu Mencoba aja Menaruh sebuah huruf Sebuah Sebuah Kata itu Dia bisa beranak-pinak Nanti jadi kalimat Kan konsepnya gini Novel Atau buku Setebal apapun Semuanya kan dimulai Dari huruf pertama Huruf tambah huruf Jadi kata Kata tambah kata Jadi kalimat Kalimat tambah kalimat Jadi bab Bab tambah bab Jadi buku Jadi dimulai aja Dan kalau bisa Dilakukan teratur Misalnya Bapak dan Ibu Mau Dan cukup gila Dengan sebuah tekat ya Memulai sebuah tulisan Hari ini Tulislah satu halaman hari ini Besok hari Minggu Satu halaman Senin satu halaman Terus Tanpa libur Lebaran juga tetap Itu saya yakin Pada tanggal 20 November 2021 Bapak dan Ibu Paling tidak Sudah punya 300 halaman Kalau dilakukan Konsisten Libur-libur sekali Dua kali boleh Konsisten Satu hari Satu halaman Tahun depan ya Tiga ratusan halaman Pasti Tiga ratusan halaman itu Udah calon buku itu Udah Diedit Ini lama-lama Bisa jadi buku Jadi bisa terbit Nah saya Merasa menulis itu Sebuah proses ya Jadi bukan Sebuah sprint Bukan sebuah lari cepat 100 meter Tapi sebuah maraton Sedikit-sedikit Lama-lama Menjadi Selama ini kan kita kenalnya Bukit ya Kita ganti aja Sedikit-sedikit Lama-lama menjadi buku Nah pelan-pelan Lama-lama jadi buku itu Nanti Ibu Carla akan cerita Lebih banyak itu Bagaimana menjadi buku Menjadi terbit Nah jadi itu Kalau ditanya Cara menulis saya Adalah dengan bertanya Empat pertanyaan Why, what, how, when Dan itu nanti dia Menjadi harapannya Menjadi tulisan yang baik Tulisan yang baik Apa ukurannya Ya ada manfaatnya lah Yang kalau dibaca oleh orang tua Orang tua kita Orang tua kita bahagia Yang dibaca oleh anak kita Anak kita senang juga Jadi gak malu-maluin gitu ya Nah Bukan buku yang laku Buku yang bestseller Ini saya Alhamdulillah Ini ada cover buku saya di belakang Ini bukunya bestseller ya Mega bestseller bahkan Mega bestseller itu Setahun laku 100 ribu eksemplar lebih gitu ya Ini bonus Bestseller itu bonus Dan tidak bisa didesain Bapak dan Ibu Jadi kalau menurut saya Mendesain buku bestseller Dengan cara membuat tulisan Tulisan yang baik Kalau kemudian banyak diminati Ya dia Alhamdulillah bestseller Kalau dia diminati terus Lama-lama nanti ada produser Yang mengangkat jadi film Kalau diminati lagi Nanti jadi serial dan lain-lain Nah itu semuanya bonus-bonus Yang kita carikan adalah tulisan Yang baik tadi Nah itu kira-kira inti pokoknya Kalau melihat waktu Mungkin Pak moderator kita bisa tanya jawab ya sebelum Mungkin masuk ke Ibu Carla Karena mungkin saya pamit duluan Bercinta dan akhirnya dia akan Akan sayang itu ya Bang Pak Hati Oh sebenarnya Romantis nih moderator kita Betul Ini memang harus diarahkan ke sana Pak Abang Pak Hati Karena ada 4 pertanyaan itu Tentunya akhirnya nanti Setelah didalami menjadi pertanyaan Why, what, how, why itu Yang sudah kita simak bersama Apa yang disampaikan oleh abang kita ini Tentunya mari mungkin Karena kita punya waktu yang sangat singkat ini Kita gunakan sebaik-baiknya Dan ujungnya tulisan kita itu Ya menjadi hairunas Amfa-umfumlinas Seperti yang disampaikan tadi Harus bermanfaat tentunya Dan bestseller itu adalah bonus bagi kita Bonus Walaupun banyak sekali Buku atau tawaran-tawaran Yang menyampaikan Bagaimana cara menulis Menjadi bestseller misalnya Itu Itu Tentunya tidak Oke itu menjadi sebuah Sebuah target Yang Yang higher purpose itu tadi Tapi itu sekali lagi Yang disampaikan Karena itu adalah bonus gitu Yang penting sekarang menulis Baik silahkan ada pertanyaan Ini harus dibuka ini Siapa yang menanya Silahkan dimulai dari Mana dulu ini Silahkan Bapak atau Ibu Yang mau nanya Silahkan bersuara saja Atau kita buka dulu Jangan di-unmode dulu ini Kepada admin Ya ini sudah dibuka Silahkan Tunggu Bapak siapa Ya kan Atau kayaknya ini sudah Sedang Ini Tidak usah nanya Sudah nulis semua ini Kayaknya ini Sudah mulai nulis Kayaknya ini Kalau MC boleh nanya Kalau MC boleh nanya enggak ya Pak Boleh 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 Kita Boleh Kalau Kalau boleh nanya Saya aja deh yang nanya ya Silahkan Buklar Sudah susah Sudah menerangkan si Udah Dari Sumatera Barat Masa enggak ada yang nanya Pak Udah Saya mau nanya nih Jadi kan nulis itu kan Ada yang disebut dengan Masa Inkubasi Jadi Bisa Gini nih Kita udah mentok banget itu Udah mentok idenya Disarankan Live dulu deh Tinggalin sebentar Kemudian biasanya Kalau saya sih Kalau udah mentok banget Udah start Ya saya ke bioskop dulu Pokoknya kayak having fun lah Sebentar gitu ya Untuk merefresh otak nih Itu Masalahnya sekarang Pandemi ya udah ya Jadi enggak bisa ke bioskop gitu Netflix Bu Netflix Nah Oh iya bener Aduh bayar eh Ya streaming Si Udah Ngelamannya kayak gini enggak Dan Kalau masa inkubasinya itu Lama Biasanya kan Masuknya lagi Tune innya lagi Kan susah tuh Nah kalau si Udah Gimana cara Memelihara Memelihara Semangat Dan gairah ini Supaya dia Tidak hilang Walaupun Tetap melakukan Masa inkubasi Yang mungkin Sekejap Begitu saja Udah Terima kasih Terima kasih Bu Keren pertanyaannya Ya karena saya Bukan Robot ya Artinya Karena kita manusia Pasti ada Ups and down nya Dan saya mengalami itu juga Bu Jadi ada masa Yang saya merasa Aduh ini kok enggak Maju-maju Nulis ini Masalahnya apa Itu di buku Anak rantau Anak rantau itu novel Saya setelah Trilogi negeri lima menara Itu nulisnya Empat tahun Empat tahun itu bukan karena Nulisnya Gimana Memang Mentok di tengah Jadi udah Separa jalan Mentok Nah itu kenapa Saya kemudian Coba evaluasi Yang pertama Di evaluasi Pertanyaan pertama Tadi Bu Wah saya ini Benar enggak ya Jangan-jangan Kan saya waktu itu Karena Kan begitu buku laku Buku bestseller Menulis itu Kemudian udah enggak Kayak niat awal Yang benar-benar dari hati Kadang-kadang Karena dikejar Oleh penerbit Yang meminta Ayo kapan terbit Jadi Why nya ini udah agak berubah Jadi saya Revisit Melihat lagi Why saya udah benar Saya coba benerin lah Gitu ya Lalu word nya juga Wah ini kayaknya Emang ada yang salah Saya pikir saya senang Topik ini Ternyata topik ini Saya enggak Enggak begitu senang Kayaknya asik aja Padahal enggak benar-benar senang Jadi topiknya saya Tetap Tapi Sudut pandangnya Saya ganti Waktu itu topiknya adalah Tentang Menselebrasi Merayakan kampung halaman Yang indah Gitu ya Ternyata itu Enggak cukup kuat Akhirnya saya bikin Malah kebalikannya Bu Otokritik Untuk kampung halaman Nah begitu Itu diganti Wah jalan lagi Semangat lagi Jadi menurut saya Bisa dengan cara Kita melakukan Mempertanyakan lagi Alasan-alasan Topiknya Ketiga Menambah risetnya Kadang-kadang Kita mentok itu Ya karena memang Di kepala kita udah abis aja Imajinasinya udah mentok Bahan Google udah mentok Nambah riset Biasanya Bu Setelah baca beberapa Bahan riset Itu nulis Jalan lagi Nah saya yakin Bapak dan Ibu Kalau ngerjain Sebuah Naskah akademik Atau apa Pasti setelah baca sesuatu Nambah lagi kan Nah tentu saja Di lain Di lain yang Selain yang tadi Yang seperti Ibu Clara bilang Tadi juga perlu ya Kita kadang-kadang Merilekskan diri dulu Yang suka masak Masak dulu lah Yang suka nonton Nonton Yang suka jalan-jalan Jalan-jalan Dengar musik Itu bagian dari Mencari Merilekskan diri kita Dan mencari Golden time kita Jadi setiap orang itu Kadang-kadang ada merasa Dia paling Paling asik Nulis Di jam tertentu Di tempat tertentu Jadi kita bisa mencari itu Saya paling asik Ya kapan ya Jam berapa ya Dicoba aja Atau tempatnya dimana ya Gitu ya Nah itu Juga bagus Kalau kita ketemu Kayaknya kita paling senang Mungkin subuh Mungkin malam Mungkin pagi Lakukan itu Dan Boleh dibikin Ada Ada ritualnya lah Ritualnya mungkin Mandi dulu Makan dulu Olahraga dulu Terserah Masih orang punya Punya caranya Menurut saya Oke itu Bu Clara Terima kasih Terima kasih Udah sangat Menginspirasi Mudah-mudahan juga Teman-teman yang lain ini ya Tusi Udah tuh Ya nulis satu novel Empat tahun loh Tak tahun Iya padahal kita yang baca novelnya bisa Bacanya sehari selesai Udah ya Iya Bu Enak bener Ayo silahkan yang lain ditanya Terima kasih Udah Sama-sama Bu Ya hidup ya Baik terima kasih Bu Yang sudah menanyakan Tadi Ini juga menjadi Infrasi Bagi yang lain Silahkan Yang lain Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan Gitu ya Dari mana Dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sebelumnya Saya Nana Diana Asalnya dari Aceh sebenarnya Pak Jadi terima kasih Bisa menulis Banyak novel gitu Jadi mungkin Disini saya minta Sedikit sharing Mengenai tips kali ya Jadi bagaimana cara Seorang Amapwadi itu Membagikan waktu Sampai akhirnya bisa nulis banyak gitu Karena kita tahu lah Kadang aktivitas Jadi Mengesampingkan aktivitas Menulis itu tersendiri Kadang pengen nulis Tapi Merasa gak ada waktu Atau merasa gak pede tadi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jadi Badana saya beruntung ya Dilatih Menulis pertama itu Sebagai wartawan Nah Sebagai wartawan ini Karena itu profesi Dan kita harus membuat laporan Berita Kita gak boleh Punya alasan Masa lagi gak mood nih Jadi gak bisa nulis Bayangkan Kalau semua wartawan Melakukan begitu Itu kalau kita baca koran Bolong-bolong Untuk koran Ini bolong Wartawan lagi gak mood Nulis ini bolong Jadi Ada sebuah disiplin Menjadi wartawan itu Yang berguna Kita dipaksa menulis Anytime Saat mood Atau tidak Dimana saja Mau di kantor Atau dimana juga bisa Nah Saya beruntung itu Jadi Itu saya pakai Artinya saya bisa menulis Kapan saja Dimana saja Tapi bagi yang tidak terbiasa Begitu Harus dicoba Harus dicoba-coba Coba-coba saja Saya paling asik Nulis kapan ya Kalau saya Sebenarnya Kalau jatuhnya Paling asik itu Seringnya Setelah subuh Setelah subuh Sebelum kerja Kalau dulu Itu saya lakukan ya Jadi Itu paling Paling menyenangkan Waktunya Relax Kita masih Masih segar Gitu ya Lalu untuk Mengatur waktu Menurut saya sih Saya gak termasuk Yang paling baik ya Mengatur waktu Bahkan kalau menurut saya Yang bagus Mengatur waktu itu Mungkin kayak Teman saya Terelie ya Terelie Mas Darwis itu Pengaturan waktunya Bagus banget Jadi dia setahun itu Bisa bikin Tiga novel Kadang-kadang Yang saya pikir Aduh saya gak bisa Saya satu novel Itu dua tahun Jadi Beda-beda Tapi saya bukan Yang paling Bagus lah Untuk pengaturan waktu Pengasalah waktu itu Bisa kita akalin Dengan mencari Kecendungan kita sendiri Sama Memperkuat tadi Alasan-alasan tadi Alasan why dan what Kalau kuat Itu nulisnya Bisa lebih cepat Karena kita Penasaran Kita pengen Kita senang Gitu ya Kalau udah begitu Kadang-kadang bisa Lebih cepat Dari yang kita bayangkan Karena memang Dia datang dari Keinginan Sementara Kalau kita beda Dengan hati kita Itu seringnya Jadi kayak Skripsi Kita pengen ini Dosen pemimpin Pengen itu Udah kelar-kelar Kadang-kadang Udah kelar juga Begitu-begitu aja Sebagian ya Semua tentunya Begitu Saya kasih Di halaman chat Teman-teman Bapak dan Ibu Di Instagram saya Kalau mau lihat Ada beberapa tips Menulis juga Kalau tertarik Juga ada Di IG Story IG TV saya Ada wawancara saya Dengan penulis Kayak Dewi Lestari Dengan Agustinus Wibowo Boleh dilihat disana Jadi tips penulis itu Beda-beda Dan ini kan memperkaya Kita nanti bisa dilihat Di IG saya Tambahan sedikit Ini Saya akan bikin Kelas yang lebih panjang Ini kan kita hanya Ketemu satu jam ya Saya akan bikin Kelas writing from the heart Yang edisi Enam kali pertemuan Atau yang Satu kali pertemuan Tapi panjang Bisa juga Di infonya nanti Silahkan lanjutkan Kalau masih ada lagi Pak Baik-baik Siap ini Ini Kabar Gembira ini Kita akan punya Kelab Khusus nanti ini Semoga Bisa ditindaklanjuti Oleh ketua kita Ini tadi dari Bapak Arifin ini Dari Universitas Muhammadiyah Silahkan Bapak Arifin Baik terima kasih Selamat ketemu lagi Ke Abang Ahmad Puadi Kemarin pernah ketemu Di perpustakaan Daerah Sumatera Utara Siap Yang Yang ingin saya tanyakan Bagaimana proses Menemukan Penerbit ya Terhadap buku-buku Abang Ahmad Puadi Sehingga bisa Apakah penerbit Yang datangi Atau Bang Ahmad Puadi Yang Mencari ke penerbit Karena kita kan Banyak juga Yang dari penerbit ini Terima kasih Oke Terima kasih Pak Ahmad Arifin Jadi Begini Kita harus melihat Playing fieldnya ya Tentu sekarang Agak berubah dengan pandemi Tapi intinya gini Penerbit itu Penerbit itu Memerlukan penulis Jadi kalau penerbit itu Tidak dapat Naskah Tidak ada penulis yang Mengirim kepada mereka Mereka juga bingung Masa menerbitkan buku gambar Yang isinya kosong Mungkin kan mereka Artinya Kita ada di level Partnership Antara penulis dan penerbit Cuma Biasanya di awal Si penerbit itu Belum kenal kita Dan dia juga adalah Makhluk ekonomi ya Sebuah perusahaan Artinya Dia berusaha memaksimalkan Untung dari Setiap buku yang diterbitkan Kecendungannya mencari apa? Mencari penulis yang Dikenal Mencari Topik yang kira-kira Laku di pasar Seperti itu Kalau kita penulis Pemula awal Tidak ada cara lain Selain mengirim naskah Ke mereka Sama meng-pitch Atau mau Seperti proposal kecil ya Dalam bentuk surat Dalam bentuk email Apa konten kita ini Apa isi buku kita ini Dan apa peluangnya Buat Buat mereka Sebagai penerbit Yang juga Makhluk ekonomi Yang juga ingin mencari untung Jadi kita perlulah Menjual diri gitu ya Saya punya naskah ini Naskah ini Berpotensi Untuk menjadi buku Yang dibaca oleh banyak orang Karena Misalnya Bahasannya tentang kuliner Ini kuliner ini lagi in Atau bahasannya tentang Memelihara tanaman Di rumah dengan gampang Apalah Pokoknya kita harus Menyiapkan Topik-topik Apa Pointer-pointer Yang masuk akal Bagi penerbit Itu untuk penerbit Pertama ya Nah nanti akan masuk Ke meja penerbit Atau ke email mereka Mereka akan baca Oh ternyata ini topik-topiknya Kalau dia sudah tahu Pointer-pointer Dan mereka tertarik Mereka akan baca naskahnya kan Nah di naskah ini lah Kemudian Dilihat Di uji Apakah cukup Enak dibaca Cukup Kualitasnya Kalau penerbit besar Ya mereka punya Standar quality Quality controlnya Kalau belum terlalu cukup Ya Tidak diterbitkan Jadi awalnya Tetap kita harus berjuang Bapak dan Ibu Nah bagaimana kalau kita Tidak diterbitkan juga Tidak ada yang mau terima Sekarang banyak jalan nih Kita bisa Mencari penerbit Yang bukan penerbit mayor Penerbit mayor Misalnya Gramedia Bentang Kelompok Mizan Penerbit yang Yang kecil-kecil Juga bisa Penerbit Indi juga bisa Wah gimana Kalau susah juga Ya Bapak dan Ibu Juga bisa Nerbitin sendiri loh Nerbitin sendiri Nerbitin sendiri itu Gimana caranya Ya banyak juga sekarang Yang menyiapkan seperti itu Ada perusahaan Ada juga platform ya Misalnya contohnya Nulis.com Nulis.com itu Kita ngirim naskah Nanti kita tinggal masukin Saya mau dicetak berapa Misalnya mau dicetak Hanya dua Buat saya dan istri Bisa juga gitu ya Mau 20 Buat mana bisa gitu Nah itu ya Bahkan sekarang Yang lebih canggih lagi Nggak perlu diterbitkan Secara fisik Bapak dan Ibu Di platform aja Dalam bentuk digital Nah ini bagi Yang muda-muda Biasanya mereka nulisnya Di WordPad WordPad Ada yang lebih baru lagi nih Sekarang misalnya Novel.me Novel.me Nanti lihat aja sendiri Novel.me Ada namanya Kwiku Itu nulisnya disana aja Nggak perlu dicetak-cetak Tiap yang baca Ada komunitasnya Dan komunitasnya ini Kadang-kadang berani bayar loh Jadi kita bisa menulis Per bab Tiap bab itu mereka bayar Jadi bisa dapat duitnya Udah seperti itu Bisa juga nulis Dan menerbitkan di Google Google Book Di Play Store-nya itu bisa Jadi kemungkinan-kemungkinan Kemungkinan banyak Walaupun tentu kita pengen Ya kalau tradisional Ya ditulis Kemudian dicetakkan Dalam bentuk fisik Tapi itu kita nggak tahu Setelah pandemi ini Akan dunia buku Akan gimana Apa akan Bermigrasi ke digital Atau nggak Tapi saya yakin Buku fisik Masih akan Ada ya Nah satu hal nih Dari ini Saya curhat colongan Di depan Para pustakawan ya Kalau kami sebagai penulis Sekarang merasa sedihnya Di masa pandemi ini Bahkan semakin banyak Buku digital So called digitalnya E-book Tapi nggak resmi Dalam bentuk PDF Bapak dan ibu mungkin Pernah juga nerima Di WhatsApp ya Oh di awal-awal pandemi Itu ngirim Link Buku Novel apa Ini segala macam Waktu kita buka Semuanya PDF Yang tentu itu Bajakan semua Nah ini kalau Kalau bajakan itu kan Tentu tidak baik Buat industri perbukuan Buat penulis Dan lain-lain Oke silahkan Kalau masih ada yang lain Baik Masih ada waktu ya Bentar lagi Silahkan ini Guru kita ini Bapak Silahkan Bapak Fadi Sesama Bapak Fadi Iya nih guru saya nih Fadi Bapak Fadi nih Yang ngejak saya pertama nih Terima kasih Pak Moderator Masih sukses Bersaluni Bang Fadi Bapak Fadi dari Ibu Sri Apa kabar Alhamdulillah sehat Terima kasih banyak Terima kasih ya Bang Sudah mau Pertanyaan Kami Dari Relawan Yang sudah menulis Kebetulan Sudah jadi buku ya Sudah jadi buku Alhamdulillah Jidulnya itu Komat Tanpa Titik Nah Saya terini Terimpirasi Setelah buka-buka Buku Abang Negeri 5 Menara Ini Banyak ini nih Apasih Banyak Orang-orang Terkenal itu Menendorse Antara lain B.J. Habibi Terus Abdullah Sukri Zarkasi Ari Ginanjar Dan Safi Safi Ima Arief Nah Pertanyaan kami adalah Bagaimana nih Strateginya Mendapatkan Endorsement Dari Para-para Pemuka Masyarakat Biar Buku kami Laku Gitu Bang Terima kasih Terima kasih Pak Ya Pak Masalah Endorsement Itu Ada yang Percaya Menambah Lakunya Buku Tapi bisa juga Enggak Orang sekarang kan Enggak terlalu Melihat itu Jadi kadang-kadang Saya mikir gini Endorsement Itu Lebih kepada Apa ya Kalau menurut saya Membuat Kepercayaan diri Penulis Lebih besar Sama ya Lebih gaya Aja Gitu Pak Kalau kemudian Diikuti orang Zaman sekarang Kayaknya Gak Sampai Seperti itu Kalau Ada masa Mungkin 10 tahun yang lalu Mungkin masih Kuat Itu Pesan Endorsement Yang Mungkin Lebih menarik Adalah Bukunya Bukan Di Endorse Dalam Bentuk Tulisan Pak Tapi dalam Bentuk Program Misalnya Bukunya Dibicarakan Di Click Andy Kalau dulu ya Atau Dibicarakan Di Mata Najwa Misalnya Itu lebih Lebih daripada Hanya sekedar Endorsement Tapi kan Pertanyaan tadi Gimana Biar dapat Endorsement Biar dapat Endorsement Segampang Kita Mengirim Email Atau Mengirim Whatsapp Kepada Yang Bersangkutan Kepada Yang Kita Pengen Dapat Endorsement Saya Sekarang Sering Diminta Endorsement Dari Sini Situ Yang Saya Ada yang Kenal Ada yang Tidak Kenal Jadi Kalau Dari Sisi Saya Kemudian Saya Melihat Kalau Orang yang Saya Kenal Mungkin Saya Pertimbangkan Tapi Saya Juga Punya Quality Control Tidak Semua Buku Saya Endorse Mentang Mentang Teman Misalnya Tapi Bukunya Menurut Saya Tidak Bagus Atau Tidak Cocok Dengan Selera Saya Saya Tidak Kasih Artinya Supaya Kita Lebih Dapat Pemungkinan Dikasih Endorsement Sebaiknya Kita Cari Yang Ada Koneksinya Kalau Tidak Kita Langsung Ya Mungkin Lewat Orang Yang Kita Kenal Tapi Kenal Dengan Orang Itu Kedua Kita Bikin Hidupnya Si Pemberi Endorsement Ini Lebih Mudah Itu Apa Kita Siapin Sinopsis Bahkan Disiapkan Juga Draft Tiga Draft Endorsement Yang Mungkin Membantu Bapak Dan Ibu Jadi Mereka Kadang-kadang Tidak Perlu Mikir Oh Ada Draftnya Mereka Edit Dikit Jadi Saya Sendiri Kadang-kadang Bilang Gitu Mau Endorsement Seperti Apa Kira-kira Seperti Apa Nanti Saya Lihat Naskahnya Gini Terus Mereka Udah Punya Ini Draft Draft Endorsement Itu kan Pendek Cuma Tiga Kata Empat Kata Saya Cek Karena Saya Benerin Udah Saya Kirim Itu Lebih Cepat Daripada Kita Nyiapin Satu Naskah Panjang Gak Sempat Dibaca Juga Semuanya Jadi Siapin Sinopsis Ringkasan Pengantar Draft Endorsement Dan Coba Melewati Jalur Yang Paling Dekat Dengan Orang Yang Memberi Endorsement Kayak Dengan Pak Habibie Dulu Saya Gak Kenal Pribadi Tapi Saya Kenal Pribadi Dengan Direktur Habibie Center Saya Minta Tolong Pak Saya Mungkin Pak Habibie Nanti Saya Bicarakan Dengan Beliau Kemudian Ngomong Dengan Almarhum Pak Habibie Dan Disetujui Gitu Pak Terima kasih Bang Ngomong-ngomong Pak Fadi Minta Saya Bikin Endorsement Sebetulnya Gak Akan Banyak Menjual Soalnya Soalnya Kan Namanya Beda Sama I Sama Y Bang Baiklah Terima Kasih Guru Kita Semoga Selalu Sehat Pak Fadi Dan Selanjutnya Ini Masih Ada Waktu Sudah Mungkin Terakhir Kalian Terakhir Silahkan Ini Yang terakhir Ini Dan Ini Tadi Sudah Ada Kabar Baik Setelah Ini Mungkin Bisa Ditindak Lanjuti Oleh Ibu Ketua Apul Ini Sudah Menyampaikan Tadi Perlu Ada Khusus Yang Lebih Panjang Untuk Lebih Mematangkan Tindak Lanjut Kepenulisan Kuta Ini Silahkan Satu Lagi Silahkan Sahabat Sahabat Saya Sahabat Sahabat Yarsi Dulu Silahkan Ada Atau Kiai Pemuji Silahkan Kiai Terima kasih Waktunya Memang Menulis Ini Tapi Saya Sudah Sulit Karena Belum Menulis Tapi Sebenarnya Seringkali Kita Mengikuti Kelatihan Tapi Lagi Lagi Mau Melis Apa Pertanyaan Sebenarnya Bagaimana Kita Segeranya Harus Memulai Supaya Memulai Itu Yang Susah Jadi Kalau Pelatihan Atau Berapa Kali Berapa Kali Saya Sendiri Tapi Belum Pernah Memulai Untuk Menulis Meskipun Situ Sering Sampaikan Yang Penting Menulis Saya Bagaimana Memulai Cara Memulai Untuk Membangkitkan Tadi Hati Niat Ini Yang Susah Mungkin Dari Pak Wadi Bisa Minta Kami Terima kasih Ya Terima kasih Pak Bungji Jadi Tadi Sebagian Kan Sudah Saya Coba Ya Mungkin Bisa Dipancing Dengan Pertanyaan Why Dengan What Dan Lain Lain Tapi Bisa Juga Yang Lebih Praktis Kadang Kadang Kita Susah Memulai Itu Karena Rasanya Akan Berat Dan Banyak Sekali Yang Harus Kita Tuliskan Karena Itu Kita Bikin Lebih Simple Kita Bikin Lebih Mudah Sehingga Tidak Merasa Banyak Tuntutan Di Awal Caranya Antara Lain Membuat Mind Map Atau Peta Pikiran Dari Ide Buku Kita Tulisan Kita Kalau Bikin Tulisan Itu Harus Panjang Harus Lengkap Kalimat Harus Rapi Harus Sempurna Itu Udah Jadi Beban Sendiri Kadang-kadang Karena Itu Bikin Aja Mind Map Mind Itu Kan Gak Harus Ada Kewajiban Bikin Kalimat Hanya Ide Ide Besarnya Pointer Pointer Bagi Bapak Dan Ibu Yang Mau Lihat Contoh Mind Map Bisa Banyak Itu Ide Ide Tapi Dihubungkan Dengan Tali Temali Ide Tali Temali Semua Buku Saya Ada Mind Map Jadi Sebelum Saya Menulis Panjang Bikin Mind Map Dulu Mind Map Itu Menurut Saya Enteng Karena Gak Ada Kewajiban Menulis Panjang Dia Hanya Pointer Pointer Tapi Keuntungannya Yang Selama Ini Ada Di Kepala Kita Jadi Ada Di Fisik Sekarang Kita Menurunkan Hal Gaib Di Kepala Kita Menjadi Jelas Ada Walaupun Belum Panjang Belum Lengkap Saya Tulis Di Kertas Besar Dan Saya Tempel Di Dinding Dekat Kertas Saya Nulis Jadi Setiap Saya Mau Menulis Saya Tinggal Lihat Peta Besarnya Peta Besarnya Ini Kalau Gitu Saya Cicil Aja Dari Sini Dimulai Dari Yang Kecil Kecil Dulu Pointer Pointer Itu Dikembangkan Jadi Paragraf Kalimat Ini Membantu Mungkin Jadi Bisa Dicoba Seperti Itu Ada Juga Pendekatan Yang Lain Bapak Dan Ibu Nggak Harus Nulis Dulu Ngomong Aja Dulu Tapi Direkam Setelah Direkam Baru Nanti Dijadikan Transkrip Haruskan Menulis Dari Awal Nanti Dari Rekaman Dari Transkrip Itu Bisa Diedit Itu Bisa Juga Jadi Coba Coba Aja Berbagai Pendekatan Yang Penting Kita Mulai Melompat Proses Selanjutnya Kadang-kadang Memang Berat Dari Pikiran Karena Udah Kepikir Duluan Wah Ini Di Kepala Saya Udah Lengkap Sebetulnya Tapi Menuliskannya Nanti Gimana Kita Cicil Dipotong Potong Dulu Itu Antara Lain Pak Kalau Dari Saya Mungkin Bisa Dicoba Terima Kasih Baiklah Terima Kasih Karena Tadi Janjinya Itu Yang Terakhir Intinya Kalau Kita Berani Memulai Insya Allah Kita Berani Mengakhiri Kan Begitu Pak Ada Yang Susah Mulai Susah Berakhir Pak Iya Betul Betul Jangan Kan Sampai Nulis Buku Pak Kadang Kewajiban Kewajiban Kita Berkenan Dengan Skripsi Kemudian Tesis Desertasi Bahkan Kewajiban Kewajiban Di kantor Nulis Laporan Kinerja Harian Kadang Kadang Gak Tahu Ini Mau Nulis Apa Mungkin Bukan Dari Panggilan Hati Tadi Pak Topik Betul Jadi Ini Semua Semoga Menjadi Ilmu Bagi Kita Semua Terima Kasih Untuk Udah Fuadi Yang telah Bersama kita Berbagi ilmu Sangat luar biasa Ini karena beliau Tidak hanya Levelnya Nasional Tapi Internasional Tidak hanya Level dunia Tapi juga Akhirat Amin Karena Karena Yang ditulis Beliau Juga Tentang Ya Banyak Teman-teman Di Madura Ini Juga Yang Disini Komoditasnya Pesantren Juga Udah Puadi Mungkin Pernah juga ke Madura Udah Ya Pernah Beberapa Kali Ya Dan Banyak Juga Funnya Yang ada Disini Yang setelah Ini Nampaknya Banyak Titipan Ini Mau Mendatangkan Jenengan Ke Madura Ini Kayaknya Dan Itu Buku Dan Film Udah Ini Menjadi Inspirasi Bagi Kaum Udah Terutama Kaum Santri Yang ada Disini Dan Di Indonesia Itu Dan Kepenulisan Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Selanjutnya Kita Akan Berlanjut Kepada Si Ibu Karla Ini Karena Urusan Terbit Menerbit Ini Terserah Beliau Seperti Apa yang Disampaikan Tadi Walaupun Kita Bisa Nulis Sendiri Kemudian Ngedit Sendiri Nerbitkan Sendiri Tapi Semoga Tidak Hanya Dibaca Sendiri Kan Begitu Kalau Hanya Bisa Baca Sendiri Akhirnya Pertanyakan Juga Proses Kepenulisan Dan Kepermanfaatkan Bagi Kita Semua Udah Terima Kasih Mohon Maaf Saya Pamit Duluan Bapak Ibu Semua Yang Penting Menulislah Dari Hati Agar Sampai Ke Hati Dan Hati 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 Kalau Misalnya Mau Tetap Memantau Kami Dan Kalau Saya Pribadi Sejak Saat Ini Saya Menesbihkan Diri Menjadi Muridnya Jenengan Begitu Terutama Di Urusan Kepenulisan Ini Karena Saya Juga Ada Beberapa Buku Yang Saya Tulis Buku Mata Kuliah Belum Masuk Kepada Novel Dan Buku Buku Yang Bisa Dikonsumsi Oleh Publik Nampaknya Dan Semoga Nanti Dengan Udah Ini Ya Bukan Berarti Saya Ingin Minta Endosmen Ya Bukan Bukan Tapi Kalau Misalnya Nanti Ada WA Saya Atau Email Saya Tolong Dijawab Begitu Begitu Terima kasih Udah Terima kasih Bapak Ibu Amin Bapak Semua Bapak Ibu Mbak Karla Terima kasih Terima kasih Silahkan Selanjutnya Kita Kalau mau Coffee break Silahkan Coffee break Di tempat Masing-masing Ibu Karla Memaparkan Banyak hal Tentang Teknis Penerbitan Dan Ya Tentu saja Kita sharing Banyak hal Dan Dan Kita yang Tidak tahu Tentang persoalan Penerbitan Cara penerbitan Dan sebagainya Bisa dikupas Tuntas Di sini Kalau Ibu Karla Punya Waktu Cukup Panjang Bisa Pukul 5 sore Bisa Ibu Karla Silahkan Ya Waktu Saya cukup Panjang Bisa Menemani Bapak Ibu Sampai Sore Oke Terima kasih Bapak Mas Tajaf Sebagai Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Semua Panitia Yang Telah Mengundang kami Unsia Press Untuk Bisa Sharing Seputar Percetakan Di sini Sebelumnya Terima kasih Kepada MC Ibu Clara Dan Yang saya Hormati Kaprodi Ilmu Perpustakaan Universitas Persiasi Ibu Nita Ismayati Terima kasih Juga Kepada Ibu Ketua Alumni Persaluni Ilmu Perpustakaan Ibu Lolita Sari Dan Semua Panitia Yang terlibat Pada hari ini Pertemuan Ini Bermula Dari Komunikasi Saya Dengan Ibu Lolita Sari Ketika Saat Itu Beliau Melihat Unsia Press Sendiri Share Tentang Brosur Penerbitan Seperti itu Kan Mula Lita Nah Jadi Bermula Dari Itu Kami Berencana Untuk Bisa Sharing Tidak hanya Berdua Tapi Bareng-bareng Dengan Teman-teman Yang Lainnya Yang Bisa Kita Saling Bertanya Apa-apa Yang Diperlukan Oleh Penulis Dan Apa-apa Yang Disediakan Oleh Penerbitan Saya Sebelumnya Memperkenalkan Diri Saya Carla Amelia Dari Wungsia Press Saya Di sini Tidak Sendiri Saya Perpanjangan Tangan Dari Bapak Taufik Abdudhani Mohon izin Untuk Saya Mempresentasikan Ya Pak Bapak Ibu Sekalian Mohon izin Untuk Saya Present PTT Sedentar Apakah Terlihat Apakah Sudah terlihat Bapak Ibu Sekalian Sudah 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 Terima kasih Atas Kesempatannya Di sini kami mau menampilkan bahwa Universitas Syakwala memiliki UPT percetakan dan penerbitan Unciah Pres di bawah naungan Bapak Dr. Taufik Abdul Ghani Beliau adalah dosen teknik komputer fakultas teknik Universitas Syakwala Nah akhir-akhir ini kami juga baru selesai melakukan uji kompetensi Dari beberapa editor, 10 editor di Unciah Pres Dan Alhamdulillah berpredikat kompeten menjadi editor dari BNSK Selama ini kita tahu dalam masa pandemi banyak hal yang berubah Baik itu kebiasaan kita maupun pola hidup kita Sehingga menuntut kita untuk mencari kebiasaan yang lebih banyak berkecimpung Dan bersinggungan dengan dunia digital termasuk juga dalam membaca dan membeli buku Terutama saya pikir para pustakawan juga paham keadaan yang seperti ini Jadi semuanya serba bergeser ke dunia digital Nah COVID ini yang menyebabkan layanan tuku buku dan pustakaan Tutup atau terbatas secara gerakan Sehingga peningkatan peninjaman e-book atau buku digital lebih meningkat seperti itu Kita tahu juga bahwa kaum milenial sekarang adalah pencari informasi yang memang langsung melalui dunia digital Mereka punya perangkat device yang sangat mendukung Smartphone dan laptop yang tinggal mereka akses dimanapun, kapanpun Jadi itulah peluang kita kami di masa pandemi untuk bisa melakukan transformasi Dari model konvensional ke model yang lebih digital Kita lihat lagi dari pengguna internet di Indonesia Banyak user dari 64% pengguna adalah pengguna di Indonesia 98% pengguna internet menggunakan peralatan mobile Dan itu sangat menjadi peluang besar untuk kita menerbitkan buku e-book Beberapa e-commerce di Indonesia merupakan peluang untuk mencari produk baru Baik itu search engine yang mereka gunakan untuk mencari kebutuhan mereka Baik dari segala aspek buku, makanan, belanja, dan sebagainya Nah di unsia pres sendiri Apakah video saya masih ter Masih nampak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Video saya masih terlihat Tidak terlihat lagi Oke, sorry Oke, nampak, udah Baik, kenapa harus pindah ke digital Karena tren digital terus meningkat dan ditandai dengan jumlah pemilikan peran ke digital Melampaui jumlah penduduk Kemudian penggunaan internet semakin pesat dengan tingkat penetrasi Lebih separuh dari jumlah penduduk Nah, persoalannya adalah bagaimana penerbit Penerbit tidak tahu bagaimana cara membuat buku digital Oleh karena itu, kita lihat di beberapa kasus e-commerce maupun publisher yang menerbitkan buku secara digital Dari tahun ke tahun meningkat mulai dari, contohnya, Aksara Mayah dari 2014, 2016, 2018, hingga 2020 Mengalami peningkatan dalam pengunjaman buku yang bentuknya digital Begitu juga di Unsia Press, pertumbuhan e-book yang kami masukkan ke Aksara Mayah Memiliki peningkatan dari tahun ke tahun Unsia Press sendiri, kami adalah satu publisher dan printing Dimana berusaha untuk menyesuaikan dan mengejar apa yang lagi tren saat ini Jadi, beberapa kelompok komunitas Baik itu kami dapatkan melalui perlombaan Baik itu kelompok komunitas menulis Maupun universitas yang bekerja sama-sama kami Untuk kami terbitkan bukunya Baik itu buku ajar maupun novel-novel cerpen karangan dari komunitas penulis itu tersebut Ya, untuk melakukan proses penerbitan itu sendiri Platform kerja atau workflow dalam penerbitan sehingga proses penerbitan itu menjadi teratur Publisher workflow yang ada di Unsia Press kami menggunakan yang namanya OMT Dimana langkah pertama kali adalah Bapak Ibu yang telah memiliki naskah Karena tadi sudah termotivasi oleh Bang Ahmad Fuadi Dengan sudah memberikan wejangan-wejangan Dan bagaimana langkah menulis yang tepat Melalui niatnya, melalui apa tujuan menulis Bagaimana itu menulis, kapan harus menulis, seperti itu Jadi langkah setelah Bapak Ibu mengumpulkan niat Dan sudah rampung, sudah siap dengan bahan tulisannya Baik itu buku ajar maupun novel, cerita, cerpen dan sebagainya Bunga rampai dan sebagainya Naskah mentah Ibu, Ibu bisa serahkan ke kami Ke Unsia Press sebagai publisher Dan kemudian kami akan mereview awal Nah, di OMP ini atau platform workflow kami Ibu akan mendapatkan akun Dimana akun tersebut bisa Ibu Ibu atau Bapak masuk ke akun tersebut Dan mengecek sejauh mana sih track perkembangan bukunya Karena baik saya akan membacakan dulu Awal mulanya Penyerahan naskah mentah itu diserahkan kepada kami Dan kemudian kami akan melakukan review awal Dan menunjuk editor dari penerbitan sendiri Untuk melihat bagaimana dalam buku kan Memang ada anatomi buku yang harus kami lihat Runtutan-runtutan apa yang harus dipenuhi Menjadi standar sebuah buku Kemudian setelah dicek oleh editor Maka akan dilakukan cek plagiasi Diturnitinkan Standar turnitin kami di Unsia Press sendiri 20% Kemudian setelah memang naskah Ibu Di bawah 20% Maka naskah tersebut akan bisa dilanjutkan ke proofread Dan sambil juga dibuat perjanjian Antara penerbitan dan penulis seperti itu Namun jika cek plagiasi atau turnitin tersebut Lebih dari 20% Maka kami akan mengembalikan kepada penulis Untuk dilakukan paraphrase Tidak ditolak Tapi kami mengembalikan dalam jangka waktu Mungkin 2-3 hari atau sampai seminggu Untuk melakukan paraphrase perbaikan kalimat Yang memang dikutip dalam Dikutip dalam sumber-sumber yang terbaca di turnitin tersebut Nah setelah memang naskahnya di bawah 20% Dilanjutkan oleh proofread Proofread itu tim kami akan melakukan cek ejaan kalimat Tata bahasa Penggunaan ejaan Penggunaan tanda baca Yang kemudian dari penggunaan-penggunaan tersebut Akan diperbaiki oleh tim proofread yang ada di kami Kemudian setelah proofread cocok dengan setelah proofread selesai Dan ejaannya sesuai dengan ejaan PUEBI PUEBI Maksud saya Jadi akan dilanjutkan dengan review Review content Review content dan review editing Gambar dan ilustrasi Review content ini sendiri Jadi dilakukan oleh reviewer yang sesuai dan relate dengan bidang ilmu Atau sesuai dengan kajian Bapak Ibu sekalian Jadi reviewer kami, kami tunjuk untuk mereview content Isi dan secara isi dan keilmuan dari naskah yang Bapak Ibu berikan Kemudian setelah reviewer memberikan hasilnya Maka nanti ada mungkin saran-saran dari reviewer yang mungkin ditambahkan dalam naskah Ibu Atau dikurangi atau saran-saran yang bisa mengembangkan lagi konten dari naskah Ibu Kami kembalikan ke penulis, ke Bapak Ibu sekalian Dan Bapak Ibu bisa membaca apa saran-saran yang ditambahkan Atau yang harus dikurangkan dari reviewer Itu balik lagi ke Bapak Ibu bagaimana mempertahankan gaya penulisan Bapak Ibu Atau mau memang menambahkan agar lebih memperkaya buku Ibu Berdasarkan perspektif dari kami pada umumnya Setelah review selesai, maka dilakukan dengan layout dan desain Desain cover maupun ilustrasi yang ada di buku Bapak Ibu Jadi kalau memang buku Bapak Ibu perlu ditambahkan ilustrasi Maka akan kita tambahkan ilustrasinya Jika memang buku Bapak Ibu perlu ada gambar yang harus digambar ulang Agar tidak terbaca plagiat, maka kita tim ilustrasi akan melakukan gambar ulang tersebut Nah selanjutnya setelah layout, desain, dan ilustrasi selesai Kami juga tetap mengkomunikasikan kepada penulis Melihat hasilnya bagaimana apakah sesuai dengan yang diharapkan penulis Dengan yang kami arahkan juga Nah ketika penulis sudah asesi terhadap naskah yang memang kami selesai layout Maka dilanjutkan untuk cetak produksi seperti itu Tidak hanya selesai diproduksi Kami juga akan memasarkan melalui online dan offline Baik dengan berbagai e-commerce Seperti yang saat ini sudah kami memiliki Untuk di kami sendiri, Uncia Press, ada Komersiana Kemudian ada juga bekerja sama di Tokopedia Shopee, Ipusnas Bahkan ada kedutaan asing yang memang melakukan pengadaan Dan kami mengajukan buku Bapak Ibu sekalian Yang memang menurut kami pantas untuk diajukan Dan memang marketable seperti itu Ya selanjutnya di OMP tadi itu akan saya tunjukkan Modelnya seperti ini Nanti seperti yang saya bilang di awal tadi Bapak Ibu akan memiliki akun Dan akun itu akan bisa Ibu Bapak gunakan Dan Bapak Ibu bisa melihat track perkembangan Buku Ibu sudah sampai mana Tadi sepanjang saya bicarakan Dari naskah awal sampai proses marketing Nah Ibu bisa memantau semuanya di situ Dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi Di tahapan-tahapan itu Kita sebab kami, kami, saya dan editor Akan selalu tetap melakukan komunikasi kepada Bapak Ibu penulis Sehingga kami mengurangi miskomunikasi Antara penerbitan dan penulis Sehingga buku yang dihasilkan juga sesuai Dengan harapan kita bersama Ya seperti itu nanti Saya dan teman-teman akan mengajarkan Ibu Bapak Untuk bagaimana cara submit naskah Bagaimana apa-apa saja yang harus diisi dalam submit naskah Naskahnya berbentuk apa Word atau PDF Seperti itu Ukuran naskahnya berapa Nah sampai di dalam nanti Ibu bisa melihat Tahapan mana yang akan terjadi Seperti itu Ya seperti yang tadi saya katakan Ini yang sudah saya bicarakan Perangkuman dari ini semua Yang paling penting adalah memang perjanjian penerbitan Staff sekretariat kami akan membuat Perjanjian penerbitan antara penulis dan penerbit Sehingga di situ nanti ada hak dan kewajiban Yang harus dipenuhi antara penulis dan penerbit Dan sebelum itu kami akan menyampaikan draft Perjanjian penerbitannya Sehingga Bapak Ibu penulis bisa membaca Hal-hal apa yang bisa kita Bicarakan kembali Hal-hal apa yang bisa kita Negosiasi kembali Seperti itu Sehingga Sehingga perjanjian penerbitan sesuai dengan apa yang Penulis dan penerbitan mau Namun tetap pada koridor yang telah penerbit lakukan Untuk pembayarannya juga Punca press memperlakukan pembayar cashless dan partless Jadi dengan metode e-payment Dan komersiana Electric invoice Jadi kita memang sangat Menyesuaikan dengan keadaan sekarang yang lebih baik Cashless Daripada harus langsung Dan karena kita juga adalah Unit BLU dari sebuah universitas Dan memang Proses itu harus langsung ke Unit besarnya Tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi Saya lupa dari Setelah di layout Dan setelah di layout Ada proses pengurusan ISBN dan E-ISBN Staff kami akan mengajukan ISBN dan E-ISBN Untuk buku yang ibu Bapak buatkan Seperti itu Jadi Ini review Proofread dan editor Seperti yang tadi saya katakan Penempatan cover Juga bisa di request Sesuai dengan mau Bapak Ibu Sebagai penulis Mungkin ada Warna atau Gambar-gambar yang memang diharapkan oleh penulis sendiri Nah Untuk pencetakan dan pembuatan e-book ini Penulis Kami sebagai pencetakan Menghimbau kepada penulis Untuk menerbitkan buku Dalam dua versi Yaitu tercetak dan e-book Untuk tercetak sendiri Unsya Press Kami menawarkan dalam bentuk cetak Dan print on demand Jadi Itu Percetakan offset Ya Jika di atas 25 eksemplar 250 eksemplar buku Dan on demand itu Sesuai dengan yang maunya ibu Mungkin satu dua Atau beberapa yang ibu butuhkan Ibu Bapak butuhkan saja Ada pun kewajiban Kita sebagai Penerbit Dan penulis Yang telah Yang bukunya telah memiliki ISBN Wajib untuk menyerahkan Beberapa buku Untuk SKCKR Yang itu diserahkan Untuk ke Perpusnas RI Perpusnas Aceh Perpustakaan Kota Banda Aceh Arsip dan Perpustakaan Unsya sendiri Jadi itu sebagai Asif untuk Ya Yang terkait Dalam buku yang memiliki ISBN Seperti itu Ya Kami juga Dalam Platform Tadi yang seperti saya sampaikan Platform E-commerce Sudah ada Dan e-book Kami menggunakan Platform Google Book E-Fusnas Aksaramaya Serta Akhir-akhir ini Kami bekerjasama Dengan Diramedia Juga Google Book Ya Selanjutnya Pembaca Pembaca dapat melakukan Masuk login ke Google Book Seperti biasa Create an account Publish Dan Kita mempromosikan Buku-buku Yang telah Bapak Ibu buat Dalam platform Online dan offline kita Beberapa Google Book Unsia Press Bisa dilihat Di link UnsiaPress.id Slash Google Book Di situ Banyak Tercantum Buku-buku baru kami Yang memang Hasil kerjasama Dengan Universitas Dan komunitas-komunitas Yang telah saya katakan tadi Untuk Gramedia Juga demikian Bisa dicek Di UnsiaPress.id Slash Gramedia Dan kita tahu bahwa Hal yang paling ditakuti oleh Penulis atau Autor adalah Bagaimana jika Buku saya Naskah saya Karya saya Dibajak oleh Orang lain Orang yang tidak bertanggung jawab Pastinya Itu sangat merugikan Bagi penulis Autor Dan Kita sebagai Orang-orang yang bekerja Di Digital Seperti itu Nah Upaya penjagaan kami Dengan menggunakan Aplikasi DRM Direct Digital Right Management Nah Ini merupakan Teknologi yang Digunakan oleh Pemegang hak cipta Untuk melindungi Konten-konten Dan hak Licensi digital Yang dilakukan Melalui Kriptografi Manajemen penggunaan Digital Media pengguna Community Nah Jadi Dengan adanya Digital Right Management Ini Pengendalian Ada batasan terhadap Orang-orang yang bisa Menggunakan Yang bisa Memperoleh Atau mengakses Konten kita Di secara digital Ya gitu Jadi Kita dapat Mengatur Waktunya Kita dapat Membatasi Kapan dia bisa Mengakses Dan kapan dia Tidak bisa Mengakses Kemudian Mencegah Kita juga bisa Mencegah Untuk Capture Screen Ya Kemudian Saya DRM ini Sangat Membantu Kita Sebagai Autor Penulis Yang memang Sangat Takut Dan Khawatir Ketika Naskah kita Nantinya Dibajak Karena kan Pada Pada dasarnya Semuanya itu Orang-orang Ragu Untuk Melakukan Pembuatan Buku Secara E-book Karena Mengingat Proses Mengingat Ancaman Plagiat Dan Pembajakan Itu Sangat Banyak Nah Jadi Kami Melakukan Kami Melakukan Antisipasi Dengan Adanya DRM Ini Ya DRM Ini Seperti yang Saya katakan Tadi Dapat Kita Kelelah Siapa Yang Bisa Melihatnya Apa Yang Bisa Bihatnya Waktunya Kapan Bagaimana Berapa Kali Dia akan Bisa Mengakses Kita akan Bisa Mengontrol Si pengguna Dengan Si pengguna Yang melihat Buku digital Kita Oke Ini Secara Teknis Platform Yang Digunakan Uncia Press Dan DRM Kemudian Ini Buku-buku Yang Sudah Diterbitkan Oleh Uncia Press Dengan Kerjasama Antara Universitas Syahuala Dan Universitas Borneo Tarakan Ini Buku Kumpulan Dari Beberapa Penulis Tentang Pandang Awal-awal COVID kemarin Tentang Pandangan Para Dosen Yang ada Di Universitas Borneo Tarakan Bagaimana Dampak COVID dan Solusinya Kemudian Ada perspektif Dari Minda Akademi Universitas Borneo Tarakan Dan Kami Menciptakan Satu Komunitas Yang Itu Tidak Tercipta Secara Alami Namun Kami Merekrut Kami Melakukan Engagement Dengan Orang-orang Yang awalnya Tak dikenal Dengan Memberikan Kesempatan Untuk Bergabung Lomba Bergabung Di Lomba Minda Guru Indonesia Jadi kami Mengundang Seluruh Guru-guru Yang ada Di seluruh Indonesia Untuk Melakukan Sumbang Si ide-idenya Tentang Bagaimana Pandangan Guru-guru Indonesia Tentang Covid Nah Akhirnya Dari Lomba Tersebut Kami Pilih Terbaiknya Terbentuklah Tiga Buku Yang Buku Tersebut Yang Buku Tersebut Yang Buku Tersebut Memang Terdiri Dari 15 Sampai 20 Cerita Sebentar Jadi Dalam Buku tersebut Terdiri Dari 15 Sampai 20 Penulis Yang memang Disitu Dapat Cerita-cerita Yang kita Rangkungkan Dalam Seri 1 Seri 2 Dan seri 3 Kami sudah Memasarkannya Dan Buku ini Hasil Dari Sumbang Si Semua Ide-ide Yang Memang Kami Telah Rangkung Seperti itu Kemudian Untuk Di Mahasiswa Juga Kami Tidak Menentu Kemungkinan Untuk Mahasiswa Kami Juga Mengundang Seluruh Mahasiswa Yang ada Di Indonesia Untuk Bergabung Dalam Lomba Kami Kemarin Lombanya Tentang Cerpen Perempuan Cerpen Yang bertema Perempuan Jadi Antusias Dari Seluruh Mahasiswa Yang ada Di Indonesia Untuk Mau Bercerita Tentang Tema Perempuan Dan Kami Mendapatkan Enam Naskah Yang itu Terdiri Dari Seperti tadi 15 sampai 20 naskah Dalam Satu Buku Dan Buku Ini Sedang Proses Dalam Layout Dan Ilustrasi Selan Selan Selanjutnya Lomba Kami Juga Membuat Lomba Lomba Kisah Nyata Inspiratif Based On True Story Dari COVID Yang Ini Kami Tidak Bermula Dari Pandangan Bahwa COVID Itu Tidak Hanya Sekedar Momo Yang Menakutkan Tapi Juga COVID Memiliki Dampak Positif COVID Memiliki Satu Hikmah Yang Memang Bisa Kita Kita Sharing Kesemua Orang Melalui Tulisan Karena Yang Kita Tahu Tadi Bahwa Menulis Adalah Investasi Masa Depan Menulis Adalah Investasi Untuk Amal Jariah Kita Yang Memang Jika Tulisan Kita Positif Menjadi Satu Pahala Yang Tidak Terputus Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Dengan Adanya Kisah Nyata Inspiratif Dari COVID Ini Tersebut Kami Mendapatkan Banyak Pelajaran Dan Antusias Pembaca Juga Sangat Tinggi Soal Ini Nah Untuk Dari Setelah Yang Panjang Saya Berbicara Seputar Bagaimana Proses Penerbitan Di Uciah Uciah Bagaimana Tahapan-tahapan Dalam Penerbitan Buku Dunsia Press Kami Menawarkan Paket Untuk Penerbitan 1.850.000 Bapak Ibu Hanya Menyerahkan Naskah Mentah Yang memang Sesuai Dengan Carat Yang kami Berikan Maksimal 200 Halaman Nah Kemudian Naskah Tersebut Akan Kami Lakukan Tahapan-tahapan Tadi Seperti Turnitin Proofread Review Editing Layout Design Cover Sampai Pengajuan ISBN Dan Mendapatkan Cetak Dua Eksemplar Untuk Penulis Lima Eksemplar SKCKR Untuk Pemenuhan Arsip Di Perpusnas Dan Sebagainya Kemudian Kami Melakukan Pemasaran Dan Penjualan Secara Online Dan Offline Itu Semua Terbungkus Dalam Satu Bungkusan Pembayaran 1.850.000 Nah Disitu Penulis Mendapatkan Royalty Sebesar 10% Dari Hasil Penjualannya Ya Itu Tadi Yang Ya Itu Tadi Rangkuman Yang Sudah Saya Sampaikan Nah Disini Juga Baru-baru Ini Kami Melakukan Karena Kami Lihat Menjadi Penulis Itu Penting Dan Menjadi Editor Juga Penting Tapi Bagaimana Orang Tahu Bahwa Kita Adalah Penulis Yang Memang Kompeten Seperti Itu Pasti Harus Adanya Sertifikat Harus Ada Yang Harus Ada Yang Memang Lisensi Kita Harus Memang Ada Badan Atau Satu Tempat Yang Memang Mengesahkan Kita Bahwa Kita Adalah Penulis Kompeten Bahwa Kita Adalah Editor Editor Kompeten Yang Telah Di Uji Oleh Asesor Seperti Itu Jadi Kami Melakukan Kami Mencoba Mengajak Teman-teman Bapak Ibu Di luar sana Untuk Mengikuti Mengikuti Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Untuk Penulis Dan Editor Jadi Ini Kami Gagas Agar Semangat Bapak Ibu Yang memang Selama ini Menjadi Penulis Tetap Terus Ada Dan Bapak Ibu Mendapatkan Keuntungan Lebih Juga Dengan Memiliki Sertifikat Ini Disamping Men-support Secara Kerjaan Seperti itu Juga Bisa Menambah Daya Daya Saing Seperti itu Mungkin Nanti Kalau misalnya Kita sebagai Penulis Atau Editor Ketika Dihadapkan Oleh Dua Editor Ketika Kita Memiliki Sertifikat BNSP Yang Kompeten Mungkin Orang Akan Lebih Juga Mempertimbangkan Kita Seperti itu Nah Mungkin Dari Saya Agak Sedikit Tertaku Dengan Powerpoint Jadi Mungkin Hanya Anggapan Saya adalah Kita bisa Saling sharing Tidak Terlalu Terpatu Dengan Yang ada Di Powerpoint Saya disini Hanya Menyampaikan Yang memang Perlu Bapak Ibu Ketahui Dari kami Men-siapres Sebagai Percetakan Dan Penerbitan Untuk Lebih Bisa Mungkin Lebih Santai Kita akan Bisa Berbicara Banyak Sharing Di sesi Tanya Jawab Untuk Paparan Di PPT Sekian Mungkin Saya akan Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Kepada Bapak Kami Persilakan Baik Terima Kasih Ibu Karla Yang Sudah Menyampaikan Secara Rigid Panjang Lebar Tentang Banyak Hal Ya Terkenaan Dengan Perbitan Mulai Dari Proses Awal Sampai Kepada Finishing Bercetak Menjadi Sebuah Buku Yang Siap Untuk Disajikan Dan Dinikmati Oleh Pembaca Tentunya Hal-hal Teknis Ini Semoga Nanti Akan Berlanjut Ya Ibu Ketua Ibu Loli Yang Nampaknya Sudah Dari Awal Sudah Ada Ada Rimpisan Kerja sama Dengan Uncia Pers Ini Silahkan Ini Sekali Lagi Ini Karena Kita Juga Punya Waktu Yang Tidak Cukup Banyak Dan Kalau Terlalu Banyak Bayarnya Mahal Juga Ke Bukarla Ini Tambahan Mungkin Bapak Ibu Tadi Mungkin Agak Terpaku Karena Memang Kita Harus Membaca Dan Melihat Tapi Disini Yang Saya Tekankan Adalah Ibu Sebagai Penulis Niatkan Saja Prinsipnya Sebagai Penulis Tulis Aja Semua Yang Ada Di Pikiran Bapak Ibu Sekalian Biar Kami Menciap Pres Sebagai Team Yang Menerbitkan Buku Yang Memikirkan Bagaimana Proses Desain Mengatur Ini Itu Tulisan Dan Sebagain Itu Makanya Tadi Saya Bilang Naskah Mentah Dari Ibu Insya Allah Kembali Ibu Dalam Bentuk Yang Buku Yang Siap Untuk Dibaca Dan Diedarkan Seperti Itu Baiklah Ibu Karla Kalau Saya Dari Awal Ini Ketika Udah Menyampaikan Matanya Saya Sudah Menulis Paling Tidak Ini Pengantar Pengantar Jadi Jadi Nanti Pengantar Nya Kemana Kita Lihat Saja Gitu Baiklah Biar Lebih Komunikatif Saya Persilahkan Ini Ada Pertanyaan Atau Ada Sharing Ada Hal-hal Sekali Lagi Bapak Fadi Silahkan Silahkan Bapak Fadi Terima kasih Mas Mustajab Ibu Karla Assalamualaikum Ibu Noli Ketua Ibu Nita Ismayati Alhamdulillah Selama Saya Mengajari Asi Sudah Beberapa Buku Yang Saya Edit Khusus Untuk Apa Para Profesor Yang Akan Mendapatkan Nilai Gitu Ya Tapi Itu Sifatnya Hanya Hobi Aja Pertanyaan Saya Adalah Ada Kesulitan Bagi Bagi Kami Termasuk Saya Kalau Menulis Buku-buku Yang Sifatnya Ilmiah Karena Ada Apa Scientific Requirement Ya Harus Ada Terimitin Harus Ada Cara Membuat Referensi Dan Sebagainya Nah Pertanyaan Saya Adalah Menurut Pengalaman Buk Karla Amelia Idealnya Kami Tulis Para Pustakawan Yang Nantinya Kami Tulis Barang Itu Berbentuk Antologi Tentunya Ya Gue Rampai Atau Apa Atau Individua Satu Itu Kedua Apakah Konten Dari Antologi Kami Itu Berbentuk Kisah Nyata Ya Tentang Pengalaman Kami Sebagai Pustakawan Atau Sifatnya Agak Sientifik Mana Yang Laku Dijual Nah Kedua Kedua Kalau Diserahkan Pada Unsia Untuk Mengedit Apakah Sebaiknya Kami edit Dulu Dan lain Sebagainya Atau langsung Mentah-mentah Diserahkan Pada Unsia Baik Baik Terakhir Pemintaan Ini agak Personal Saya mau ikut Itu Sertifikasi Yang Sebagai Editor Baik Informasinya Terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb Terima kasih Bapak Ini gimana Pak Apakah Saya Kumpulkan Satu Semua Atau langsung Langsung Aja Ya Biar Lebih Jelas Baik Terima Terima kasih Bapak Fadi Mulir Sangat Senang Saya Bapak Banya Soal Ini Kami Unsia Price Sendiri Membebaskan Penulis Menerbitkan Buku Satu Orang Satu Artinya Penulis Memiliki Satu Buku Yang Memang Ceritanya Itu True Story Maupun Scientific Yang Mau Dia Terbitkan Silahkan Atau Memang Kolaborasi Antara Beberapa Penulis Yang Menjadi Buku Bunga Rampai Silahkan Kami Membebaskan Penulis Tidak Terikat Oleh Kami Kami Hanya Membantu Mempermudah Dan Fasilitasi Penulis Sampai Bukunya Terbit Dan Jadi Bisa Kita Pasarkan Seperti Itu Nah Yang Kedua Apakah Bapak Atau Ibu Sebagai Penulis Harus Memangkan Editing Awal Seperti Itu Saya pikir Penulis Bapak Ibu Sekalian Ketika Menulis Dan Sudah Memiliki Draft Penulisannya Pasti Untuk Secara Konten Ya Saya Membicarakan Konten Sudah Melakukan Review Kembali Review Tersendiri Antara Tim Atau Antara Pihak-pihak Yang terkait Dalam Buku Tersebut Untuk Melihat Kontennya Saya pikir Kalau Konten Penulis Bisa Melakukan Review Dan Edit Kembali Untuk Konten Fokus Di Konten Jadi Kalau Memang Di Bagian Edit Soal Font Ukurannya Kemudian Bentuk Bukunya Nanti Bagaimana Atau Kemudian Nanti Ilustrasinya Ada Atau Tidak Atau Nanti Apa Ada Penambahan Ini Ada Penambahan Itu Kita 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 Akan Membicarakan Kalau Memang Penulis Merequest Saya Mau Ada Ilustrasi Yang Seperti Ini Saya Mau Tidak Terbatas Di Halamannya Harus Ini Harus Ini Misalnya Gitu Kami Akan Menyesuaikan Dari Pihak Penerbitan Namun Tidak Di Kontennya Seperti Itu Bapak Nah Jadi Editing Yang Kami Maksud Adalah Penyesuaian Buku Naskah Bapak Ibu Agar Lebih Indah Agar Lebih Rapi Agar Sesuai Dengan Gaya Selingkung Di Unsiah Press Jadi Gaya Itu Kan Yang Memang Ketetapan Yang Ada Di Setiap Penerbitan Tapi Kita Kembalikan Di Konten Bahwa Penulis Memiliki Gayanya Tersendiri Juga Mungkin Dari Segi Bahasa Misalnya Ini Mungkin Di Buku Yang Bukan Sientifik Misalnya Bapak Ibu Kami Sebagai Kami Sebagai Penerbitan Editor Yang Membacanya Juga Nanti Akan Komunikasi Sama Bapak Ibu Menurut Pak Ini Menurut kami Agak Seperti Ini Gimana Kita Cari Jalan Tengah Nah Untuk Yang Terakhir Bapak Untuk Pelatihan Dan Penerbitan BNSB Tadi Bapak Pelatihan Itu Kami Terimuan Artinya Ketika Bapak Ikut Pelatihan Bapak Ikut Pelatihan Penulis Maka Bapak Bisa Menerbitkan Gratis Satu Buku Dan Biayanya Satu Juta Dua Ratus Kemudian Ketika Bapak Mengikuti Pelatihan Editor Maka Bapak Bisa Menerbitkan Gratis Satu Buku Biayanya Juga Satu Juta Dua Ratus Nah Kemudian Ketika Bapak Mengikuti Pelatihan Editor Dan Bapak Bisa Menerbitkan Satu Buku Biayanya Dua Juta Empat Ratus Seperti Itu Untuk Pendaftarannya Akan Saya Kirimkan Linknya Mungkin Di Room Chat Ini Akan Saya Coba Kirimkan Juga Dan Di 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 Personal Chat Nanti Akan Atau Saya Melampirkan Nomor Saya Dan Nomor Pak Kofik Di Room Chat Agar Bapak Ibu Sekalian Bisa Menyabung Dan Kita Bisa Berkomunikasi Lanjut Sekitar Pelatihan Editor Dan Penulisan Oleh BNSP Bagaimana Bapak Apu Adi Apakah Jawaban Saya Masih Ada Yang Ditanyakan Atau Bagaimana Sudah Cukup Terima kasih Assalamualaikum Ya Baik Bapak Terima kasih Semoga Bisa Mencerahkan Waalaikumsalam Bagaimana Bapak Ibu Yang Lain Baik Silahkan Yang Lain Ini Sudah Sangat Jelas Dan Rigid Sekali Apa Yang Dijawab Oleh Ibu Karla Tadi Dari Persoalan Teknis Sampai Banyak Hal Dan Semoga Ini Akan Menjadi Semangat Bagi Kita Untuk Menulis Dan Nanti Akan Terbit Sebuah Karya Yang Luar Biasa Silahkan Yang Lain Bapak Ibu Yang Yang Mungkin Di Layar Ini Tidak Tampil Tapi Monitor Yang Masih Monitor Ini Ada 41 Orang Teman-teman Saya Boleh Nanya Ya Pak Boleh Ini Siapa Ini Clara Pak Jadi Clara Clara Bertanya Kepada Carla Betul Silahkan Oke Mbak Carla Terima kasih Banyak Ini Apa ya Generasi Millennial Yang Mantul Pak Taufik Abdul Gani Itu memang Tau banget Ngincer Anak-anak Millennial Yang bisa Jadi Keren-keren Gitu Pak Taufgan Ada Kan Disini Baik Agak Miss Beberapa Slide Di awal Karena Saya Kebelakang Sebentar Bikin Kopi Mohon Maaf Jadi Mungkin Sudah Dibahas Tadi Ini Kan Unsiah Press Ini Pakai Nama Institusi Lembaga Pendidikan Tinggi Apakah Menerbitkan Fiksi Kalau Saya Lihat Dari Penjelasannya Sepertinya Punya Peluang Untuk Menerbitkan Fiksi Jadi Tidak Hanya Fokus Di Buku Buku Akademik Begitukah Ya Kemudian Yang kedua Mbak Pertanyaannya Ada tiga Boleh Tidak Bapak Boleh Tidak Bayarkan Nanya Tidak Tidak Aman Oke Pertanyaan Kedua Soal Royalty Tadi Sudah Dijelaskan Ada Di awal-awal Sudah Ada Perjanjiannya Dan Itu Memang Bagus Sekali Untuk Menghindari Sengketa Di Akhir Karena Ini Seringkali Masalah-masalah Kayak gini Biasanya Jadi Rumit Apalagi Kalau Ternyata Bukunya Jadi Nanti Makin Viral Segala Macam Biasanya Ribut Jadi Bagusnya Memang Di awal Sudah Clear Nah Ini Nanya Nih Untuk Pak Tomgan Juga Ada Sebagai Penerbit Pengelola Penerbitan Bapak Ibu Menurut Mbak Carla Lebih enak Beli Putus Atau enggak Gimana Mbak Ulang Jadi Kan ada Istilahnya Beli Putus Jadi Misalnya Saya kasih Drop Naskah Saya Ke Penerbit Uncia Itu Beli Putus Uncia Langsung Beli Lalu Setelah Itu Penerbit Uncia Boleh Memproduksinya Beberapa Tapi Saya Udah Enggak Dapat Royalty Lagi Itu Namanya Beli Putus Purpus Nas Melakukan Itu Jadi Dia Beli Putus Dari Si Apa Si Penulisnya Jadi Selamanya Hak Ininya Di Mereka Nah Mungkin Ini Bisa Kalau Sepertinya Lebih Memuntungkan Beli Putus Jadi Sekali Aja Belinya Dari Si Penulis Setelah Itu Dia Akan Bebas Menerbit Ini Kembali Nah Itu Ada Beberapa Opsi Kemudian Yang Ketiga Ini Mungkin Tidak Related Banget Tapi Masih Dunia Penerbitan Ini Tentang Istilah Best Seller Nah Best Seller Di Indonesia Itu Kan Ane Ajaib Ya Mbak Tidak Seperti Di Luar Negeri Kalau Di Luar Negeri Itu Ada Standarnya Yang Disebut Kategori Best Seller Misalnya Kalau Buku Itu Sudah Terjual Setiap Minggu Kalau Seperti Di Inggris Itu Ada Masanya Dia Memberikan Kategori Sebuah Buku Disebut Best Seller Kalau Setiap Minggu Terjual Minimal 4.000 Nah Kalau Di Indonesia Yang Saya Tahu Tidak Ada Standar Setiap Penerbit Itu Bikin Kategori Sendiri Itu Sebabnya Kita Lajin Menemukan Sebuah Buku Baru Laku Seribu Dalam Sebulan Dia Client Best Seller Di Cover Itu Langsung Ditulis Best Seller Di Terbitan Berikutnya Tapi Ada Penerbit Lain Yang Kategori Kalau Sudah Terjual 5.000 Baru Dia Berani Bilang Best Seller Nah Unsiah Pakai Kategori Yang Mana Mbak Jadi Unsiah Peres Itu Disebut Best Seller Ketika Dia Sudah Terjual Dalam Satu Bulan Berapa S11 Itu Itu Aja Mbak Tanya Silahkan Silahkan Mbak Clara Silahkan Baik Terima kasih Mbak Carla Eh Terima kasih Mbak Clara Pertanyaannya Sangat Bagus Dan memang Benar menjadi Bahan pemikiran Untuk kami Ketika memang Beli Pus itu Lebih Menguntungkan Karena kita Memang Seperti yang Bang Ahmad Fuadi Tadi katakan Adalah Makhluk Ekonomi Yang bergerak Di dunia Bisnis Ya Alhamdulillah Pak Taufik Sudah hadir Mungkin Pak Taufik Pak Bapak bisa sharing Pak Juga Kesini Pak Ya Jadi Seperti yang Tadi Mbak Clara Sampaikan Bahwa Beli Putus Memuntungkan Kita Untuk Sementara Sep Pemahaman Saya Seperjalanan Kami Kami Masih Melakukan Perjanjian Sama Penulis Artinya Memang Masih Ngambung Sama penulis Mas Naskah Adalah Milik penulis Kami Sebagai Tempat Yang Mempublikasikannya Dan melakukan Pemasarannya Seperti itu Bisa Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Juga Untuk Kami Mungkin Pak Taufik Mau Berbicara Menambahkan Pak Oke Saya Sebagai Keserta Juga Jadi Begini Mbak Clara Dan Bapak Ibu Sekalian Saya Ucapkan Terima kasih Dulu Undangannya Bapak Carla Untuk Berbicara Di sini Jadi Kalau Kami Ini kan Satu Unit Di bawah Perbuan Tinggi Jadi Di samping Aspek Bisnisnya Memang Kami Sebagai Unit Sebagai Unit Pendidikan Perbuan Tinggi Ada Unsur Edukasinya Ya kan Di sini Juga Kami Enggak Swasta Murni Kami Ada Unsur Unsur Birokas Birokasinya Jadi Memang Penuh Tantangan Kalau Kita Mau Menjalankan Rule Bisnis Yang Murni Enggak Bisa Karena Kita Ini tetap Di bawah Birokrasi Ada Peraturan Peraturan Yang Harus Kita Ikuti Dan Begitu Jadi Selama ini Kami Sebenarnya Di samping Aspek Bisnis Itu Kami Ingin Membangun Komunitas Ini Yang Saya Yang Ingin Membangkitkan Dan Saya Sampaikan Kepada Tim Kami Kita Mencoba Bergerak Tadi Mungkin Mengatakan Masalah Engagement Kan Gitu Kan Makanya Kami Membuat Keterlibatannya Antara Penulis Dengan Kami Jadi Bukan Hanya Seperti Beli putus Itu kan Seperti Murni Bisnis Kan Kamu Di Seberang Sana Kami Di Seberang Sini Kita Sudah Deal Tapi Bagaimana Ini Satu Komunitas Dan Beberapa Penerapan Yang Kami Lakukan Dalam Suatu Perlombaan Jadi Kita Sama-sama Menerbitkan Buku Tersebut Jadi Bapak Dan Ibu Juga Menjadi Editor Ya Dan Menjadi Editor Untuk Buku Yang Lain Jadi Tujuan Kami Memang Berbentuk Satu Community Jadi Itu Alasan Kami Tidak Mempraktekan Beli putus Di samping Permasalahan Apa itu Namanya Pembelian Karena Ada Rule-rule Dari Keluangan Negara Kami Kami Masih Di Bawah Keuangan Negara Kan Yang Saya Sampas Saat Ini Belum Tahu Bagaimana Penyelesaannya Kalau beli putus Tersebut Jadi Kita bergerak Bersama Begitu Bu Clara Bersama Baik Terima kasih Pak Taufik Ya Dilanjutkan Kemudian Apa Tadi Bu Selanjutnya Kalau Unseal Belum Yang disebut Belum ya Untuk Untuk Saat Ini Buku-buku Digita Bestseller Versi kita Tapi Kita Tidak Menunjukkannya Di Disampul Buku Seperti itu Bestseller Tapi Usaha kita Untuk meningkatkan Penjualan Ketika Buku itu Launching Dan Launching Dan Banyak Peninggarnya Itu Masa Bestseller Yang kami Bahwa Peningkatannya Harus Lebih Bestseller Sebagai Motivasi Kami Untuk Untuk Dinampakkan Dalam Sebuah Buku Bestseller Yang Buku Belum Kami Tampilkan Seperti Oh Salah Kecet Ya Pak Bagaimana Ada tambahan Mbak Karna Ini Saya pikir Ini Satu Yang Menarik Juga Yang Bestseller Itu Memang Selalu Menjadi Indikator Tetapi Dengan Versi Digital Dan Kita Lihat Di Indonesia Kan Ada Ipusnas Dimana Negara Yang Diwakili Perpusnas Ataupun Ipusnas Juga Memberikan Akses Membaca Terhadap Buku-buku Digitalnya Jadi Indikatornya itu Bukan Cuma Bestseller Artinya yang dibeli Tetapi Kita sudah bisa mengukur Secara lebih Yaitu Pageview Bagaimana Impresi Itu Dengan Google Book Juga Kita bisa Mendapatkan Indikator Yang Lebih Bermakna Lagi Dibandingkan Hanya Bestseller Yang Kita Lihat Itu Cuman Spending Money Tapi Berapa Banyak Buku Tersebut Dibaca Berapa Banyak Buku Tersebut Menampilkan Impression Daripada Pembaca Jadi Itu Lebih Berarti Indikator Indikator Literasinya Lebih Dominan Daripada Hanya Indikator Bisnis Dan Saya melihat Seperti Ya memang Penjualan kami Dibandingkan Dengan Penerbit Penerbit Yang Sudah Estabit Selama Ya mungkin Kami masih Sedikit Tetapi Dari Peaceview Gitu kan Yang Dibaca Dan Impression Saya Mendapatkan Angka-angka Yang Terserang Sangat Menajukan Ya Di Google Book Ya Google Book Dua hari Yang lalu Pembaca Buku kami Itu Sudah Mencapai Empat Ribu Halaman Dalam Satu Hari Empat Ribu Halaman Dibaca Dalam Satu Hari Dan ini Sangat Sangat Membuat Saya terpercaya Besar Sekali Kemudian Buku kami Di Ipusnas Yang punya Perpusnas itu Yang lewat Mobile itu Itu dipinjam Satu buku Itu Hampir Seratus Kali Itu Data-datanya Akurat Bapak Bapak Bayangkan Mungkin Buk Para Bisa Melihat Ada Buku Fisik Printed Book Itu Dipinjam Sebanyak 100 Kali Dalam Satu Bulan Nah Kalau Di Digital Itu Mungkin Saja Karena Skopnya Itu Sudah Seluruh Indonesia Kalau Buku Fisik Ya Mungkin Kalau Buku Fisik Itu Hanya Ada Di UI Berarti Dimanfaatkan Di UI Saja Dan Sangat Susah Dalam Mengukur Semua Buku Itu Seberapa Dipinjam Dipinjam Nya Kan Nggak Mungkin Kita Menjumlah Semua Buku Di Dalam Perpakaan Di Indonesia Ini Nah Tetapi Dengan Digital Kita Lebih Lebih Akurat Dalam Mengukur Terjauh Buku Tersebut Dimanfaatkan Jadi Saya pikir Itu Sudah Ya Mungkin Nanti Indikator Itu Berubah Kalau Dulu Orang Menganggap Best Seller Best Seller Tetapi Sekarang Buku Itu Adalah Best Impression Betul Betul Best Impression Kemudian Best View The Most View Book Karena Platform Sudah Berubah Betul Dan Ini Kajian Yang Menarik Ya Pak Ya Buat Pustakawan Ini Kajian Yang Menarik Teman Teman Ya Sekarang Orang Di Google Analytic Ya Ukurannya Adalah Google Analytic Jadi Bukan Cuma The Money But Money Is Ya Penting Juga Lah It's not About The Money Berarti Saya Boleh Minta Furi Bang Diterbitkan Usia Boleh 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 Kita akan Dibikan Uang Oke Pak Thank you Bagus Sekali Jadi Dan Ini Memang Jadi Gajian Yang Menarik Buat Kita Para Pustakawan Sekarang Platformnya Sudah Berubah Berarti Banyak Peluang Sebetulnya Untuk Untuk Menuliskan Untuk Menuliskan Ini Bikin Judul Ada From Bestseller To Best view Udah Bagus Terinspirasi Bikin Tulisan Nanti Kayak Gitu Pak Taufik Makasih Pak Makasih Terima kasih Lanjut Baik Terima kasih Bu Karla Pak Taufik Yang langsung Turun Sendiri Ini Bukan Berarti Enggak Percaya Ke Ibu Karla Ini Tapi Kita Betul Betul Diserius Sini 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 Untuk Semakin Mempertegas Kembali Terutama Karya-karya Kita Nanti Yang akan Diterbitkan Ya Kan Begitu Ya Bapak Pu Adi Munir Dan Video Disampaikan Oleh Ibu Para Tadi Yang sudah Disambut Oleh Ibu Karla Semoga Sekali lagi Ini akan Menjadi Starting Point Bagi Kita Semua Untuk Berkarya Dan Berkarya Baiklah Untuk Yang lain Saya Persilahkan Untuk Sahabat-sahabat Saya Para Alumni Pustaka Atau Semua Pujian Untuk Kita Silahkan Waktunya Kita Masih Punya Waktu Setengah Jam Kedepan Bukan Sampai Pukul 5 Mbak Karla Jangan Wala Silahkan Yang lain Yang Monitor Baiklah Apa Mau Ditutup Acara Kita Atau Sudah Dianggap Cukup Tinggal Bagaimana Kita Action Kedepan Atau Jangan Jangan Para Peserta Saat Ini Sedang Sedang Memulai Menulis Ini Semua Ini Sedang Menulis Karena Tadi Langsung Menyambut Apa Yang Disampaikan Oleh Uda Fuadi Tadi Sehingga Betul-betul Punya Semangat Dan Terinspirasi Sekali Untuk Membuat Sebuah Karya Kepenulisan Silahkan Bapak Ibu Baru Saya Untuk Pilihan Keprofesian Saya Yang Memang Dituntut Sebagai ASN Yang Sekarang Diwajibkan Untuk mempunyai Profesi Kepungsian Sehingga Saya Bergabung Kesini Untuk Lebih Mendapat Hal Baru Terkait Bagaimana Menjadi Seorang Penulis Ya Lebih Jauhnya Mungkin Tentang Editor Dan Terima Kasih Tadi Mbak Karla Sudah Luar Biasa Memberikan Pencerahan Buat Saya Saya Pasti Mencerna Ini Pak Mudah-mudahan Kesempatan Lain Saya Berminat Sekali Untuk Mengikuti Lagi Untuk Lebih Bisa Tadi Starting Point Untuk Jadi Seorang Penulis Karena Memang Selain Kewajiban Saya Sebagai Seorang ASN Dengan Satu Fungsian Juga Memang Peminatan Saya Untuk Menjadi Penulis Memang Ada Itu Mungkin Yang Diberikan Saya Hari ini Pak Kesempatan Lain Saya Bersanya Tetapi Terima Kasih Ini Kepanitia Saya Bisa Bergabung Di Sini Terima Kasih Pak Bu Clara Dan Bapak-bapak Tadi Yang Sudah Luar Biasa Menjikan Pencerahan Buat Terima Kasih Bu Ini Atas Apresiasinya Ya Betul Pak Bapak-bapak Panikia Seperti Para Darah Sumber Terutama Yang Sekarang Sempur Melenian Terlangan Melenian Penerbitan Dari Awal Membimbing Dan Membentuk Dari Nol Baiklah Untuk Yang Lain Silahkan Bapak-Ibu Silahkan Bapak Yang Lain Ada Mering Apa Mungkin Ada Apa Yang Disampaikan Oleh Ada Gaya Selingkung Yang Yang Tidak Sama Mungkin Antara Penulis 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 Tidak Menafikan Bahwa Yang Bukan Para Penulis 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 Bukannya Mereka Tidak Menulis Ada Juga Banyak Karyanya Tapi Mungkin Dengan Dengan Kaman Yang Lain Kita Sharing Disini Silahkan Yang Lain Sebelum Nanti Boleh Tanya Lagi Silahkan Mbak Pertanyaan Mbak Pertanyaan 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 Lain Silahkan Terima kasih Mbak Karla Taufik Abdul Dhani Kalau Untuk Mentriger Memotivasi Tahap Awal Tara Pustakawan Idealnya Kita Kan Pengen Sekalian Juga Promosi Profesi Pustakawan Tanda Kutip Pustakawan Profesinya Masih Belum Dilirik Oleh Pertanyaan Kalau Menurut Mbak Kala Dan Mas Untuk Pemula Ini Apakah Kita Pustakawan Menulis Yang Bersifat Testimoni Maksudnya Pengalaman Kita Sebagai Pustakawan Dalam Berbagi Dengan User Dalam Menghandle Pelayanan Kepada Pustaka Dan Dan Juga Ada yang Menarik Itu Dari ETB Cerita Dia Dari Nol Sampai Dia Membuat Satu Setahkan Sampai Sampai Empat Apakah Itu Yang Tahap Awal Dulu Kita Tulis Kita Menulis Yang Sifat Ilmiah Karena Banyak Banyak Apa Aturannya Terimitin Kelingkungan Bagaimana Kita Minta pendapat Dari Untuk Tahap Awal Baik Terima kasih Bapak Pustakawan Saya Izin Menjawab Pustakawan Terima kasih Bapak Menurut Saya Sendiri Pustakawan Pandangan Saya Sendiri Lebih Saya Setuju Tadi Dengan Bapak Pustakawan Best on True Story Dari Masing-masing Pustakawan Yang Dikumpulkan Dalam Satu Buku Sehingga Buku Jadi Semakin Orang Masyarakat Atau Membaca Menurut Pengkiran Dan Mengubah Paradigma Bahwa Pustakawan Pustakawan Yang Tidak Buku Pustakawan Untuk Pustakawan Tidak Seperti Itu Tidak Tidak Hanya Hal itu Yang Dikerjakan Jadi Pada Umumnya Tak Tidak 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 Ya Pustakawan Orang Yang Menuduh Yang Menjadi Tidak Seperti dengan Mungkin Pemuda Dari Pustakawan Langkah Lda Menyebut Lain Dari Mesa Mem 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 dan memanfaatkan cerita lain hebatnya seorang usahawan luar dunia usahawan ya menurutlah para sangat mendukung yang memang bisa dibaca nantinya dan marketable mungkin ada tambahan jadi kan kalau memang based on kalau kita lihat di check to meet-innya kita yang kehidupan kita kita yang tahu dari mana dari saya pak terima kasih terima kasih ada tambahan silakan baik silakan jadi sampaikan selamat склад sekit been kuanti pun apa-apa kalian bagani saya tanya apakah ini mau ditetapun ada pertanyaan atau cukup segini kita kita mungkin nanti ada ini yang lain dan spesifik untuk mencinta lanjutkan kegiatan kita pada saat ini Ibu Ketua, Ibu Loli Baiklah Saya minta tolong ke Bola Oli Semoga sepertinya Bola Oli Bola Oli Tapi Bola Oli juga ada kegiatan itu sekarang Ibu Loli, Ibu Ketua Ibu Ketua monitor Baiklah Atau mungkin nanti Yang lain silahkan Atau kita akhiri dululah Untuk sementara Apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ini Namanya betul-betul efektif Dan tidak Suara-suara yang mungkin bising Bola Oli Bola Oli Bola Oli Bola Oli Bola Oli Halo Bola Oli Halo Bola Oli Baiklah, bagaimana Bukarlah Pak Bu Adi Kita cukupkan dulu Mungkin sudah cukup Sudah tidak ada Bapak Ibu Mohon maaf Iya Jadi yang suara tadi Kita suka lupa ya Nge-mute Karena kalau suara itu dari kita Kita memang tidak dengar Yang lain yang dengar Pak moderator Kalau kita kembali ke rundown sih Sampai jam 12.20 ya Pak Betul Tapi kalau memang sudah tidak ada yang Pertanya Ya Silahkan Karena sudah jam 12 juga Mungkin teman-teman juga mau sholat Betul Mungkin Monggo silahkan Pak Mungkin sudah Ada punya jadwal yang lain ya Teman-teman Ya Begitu Pak Bu Adi sudah bisa diakhiri ya Bapak Ini semuanya tergantung dengan Moderator kayaknya Kalau moderator sih Dari Dari aura-auranya Nampaknya teman-teman ini Mau diakhiri ya kayaknya ini Pak Baiklah Kalau begitu Dari simpulan dari beberapa Hal yang telah kita diskusikan Dari tadi Termasuk dari Udah Fuhadi sebagai narasumber pertama Sudah Cukuplah bagi kita Untuk Action ya Dan Secepatnya Mempraktekan beberapa Tip Beberapa Cara-cara kepenulisan Yang efektif Yang pada intinya Yang pada intinya ya Ya kuncinya ya harus berbuat Begitu Harus melakukan gitu Tidak hanya sekedar bermimpi Untuk menjadi penulis Atau hanya Walaupun seperti yang disampaikan Ustadz Pemuji tadi Memang memulainya itu Ya seperti orang yang sedang Kasmaran itu Mau menyampaikan itu Memang Mau memilih kata apa Yang pas Kan begitu Tapi kalau sekali Diucapkan dan itu Sudah kena di hati Itu insyaallah akan berlanjut Dan bahkan ketagihan Untuk selalu menulis Kan begitu Itu bukanlah Bu Gitu Dan Masya Allah Dan kemudian Apa yang juga disampaikan Tentang Narasumber kita Narasumber yang kedua ini Bu Carla Amelia Buar narasumber Millenial Yang juga sudah Turun sendiri tadi itu Pak Taufik Abdul Ghani itu Semoga juga Ini Ini menjadi sebuah Eksekusi Dari hasil Kepenulisan kita Dari karya kita Menjadi sebuah Karya yang Yang otentik Karya yang Yang nanti Betul-betul menjadi Karya abadi Tentunya Karena kalau Kalau seperti yang disampaikan Uda Fuadi ini Bahwa ini bisa diwariskan Kepada generasi selanjutnya Walaupun sudah ratusan tahun Apalagi sekarang kita sudah Punya banyak media ya Termasuk media digital itu Yang Yang tentunya Nanti akan Kalau Para pustakawan Bisa mengarsip Dan bisa Melakukan Melakukan Apa namanya Mendokumentasikan ya Daripada hasil-hasil karya kita Yang Yang nanti bisa Dimanfaatkan oleh orang Yang baik untuk saat ini Dan untuk yang akan datang Akan menjadi Menjadi sebuah Karya yang Kita diwarisi kepada Anak cucu kita Begitu Dan Untuk Dari Untuk selanjutnya Agar lebih berokah Cara ini Saya mohon doanya Sekali lagi Kepada Ustaz Pemuji Untuk Mengakhiri Acara ini Dengan Bacaan doa Silahkan Ustaz Pemuji Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita bersama-sama Kegiatan Webinar ini Kita ketinggalan doa bersama-sama Mudah-mudahan kita semua Bisa Mengambil Ilmu yang telah berikan oleh Menurut kita Dan kita Termasuk saya Mudah-mudahan Bisa memulai Untuk Menulis Amin Al-Fatihah Al-Fatihah selamat menikmati 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 selamat menikmati